Ya haleluya. Terima kasih Bu Meta sudah hadir di channel kita dan Bu Meta bermurah hati mau berbagi tentang tentunya bukan berbagi tentang dirinya tapi dia berbagi tentang Tuhan yang begitu baik yang telah menyatakan sesuatu di dalam hidupnya. Bagaimana beliau dulu dengan latar belakang yang anti-Kris Tuhan dengan iman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah bagaimana beliau bisa mengalami Tuhan berjumpa dengan Tuhan bahkan sekarang jadi hamba Tuhan. Amin. Luar biasa dan itulah yang akan diceritakan kepada kita semua terlalu ajaib kuasa Tuhan. Terlalu ajaib kasih Tuhan dan inilah yang akan diceritakan kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan bisa menerangi bagi teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Lewat kesaksian ini pikiran kita bisa tercerahkan. Oke saya tidak panjang lebar lagi karena Ibu Meta sudah ada di tengah-tengah kita dan Bu Meta sendiri yang akan menceritakan bagaimana latar belakangnya dan kemudian bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke silahkan Ibu Meta waktu dan tempat saya berikan kepada Anda. Silahkan. Terima kasih Pak Manubulu. Selamat malam semuanya. Shalom. Pagi di sini ya. Senang sekali ya saya diberi kesempatan oleh Bapak Pendeta Manubulu Yusuf Manubulu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya ya. Dalam kehidupan saya sampai sekarang ya. Tuhan memang luar biasa dan Tuhan memang dasyat sekali ya. Perkenalkan nama saya Meta boleh dipanggil Ibu Meta. Terima kasih. Saya tinggal di US dan saya punya anak tiga. Puji Tuhan mereka semua kuliah diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Sebelum apa sebelum saya menyaksikan kebaikan Tuhan saya mau sharing ya tentang latar belakang keluarga saya. Jadi kalau saya dibesarkan dari latar belakang Muslim dan 97% keluarga saya sampai detik ini masih Muslim dan saya berdoa saya masih percaya keajaiban Tuhan akan terjadi. Mereka akan menerima Tuhan Yesus ya. Ya sebelum saya mulai pernah saya juga ingin sharing ya tentang pertama-pertamanya saya itu mengenal Tuhan Yesus ya. Begini waktu itu saya kelas 2 SD. saya punya banyak teman ya. Kita itu biasanya sering sekali gitu ya. Kalau hari minggu kita bersama-sama itu main di depan rumah gitu ya. Di depan rumah itu balcony ya. Di balcony gitu ya. Kita sama-sama. Kita ada 5 cewek gitu. Setiap hari minggu gitu. Kita main bersama-sama ya. Main apa namanya behel. Kita main bikin-bikinan baju-baju. Kita potong-potong gitu ya. Kita main boneka. Kita main semuanya ya. Kayak ya ala-ala anak-anak lah gimana ya. Kayak gitu. Jadi waktu saat itu waktu saya pertama kali saya itu diajak atau mendengar tentang kekristenan itu hari minggu. Teman saya bilang begini. Hei pada main yuk. Dia bilang begitu. Main kemana? Saya bilang begitu. Terus teman yang lain bilang. Ah main di sini. Kita mau lihat orang Kristen yuk. Kita lihat orang Kristen. Dia bilang begitu. Jadi itu we decided ya. Kita decided untuk melihat anak-anak sekolah minggu kebaktian begitu ya. Jadi waktu itu hari minggu kalau tidak salah sekitar jam 7 atau jam 7.30an ya. Kita lima cewek ini kelas 2 istri ya. Kita itu main melihat dari rumah saya ke tempat gereja itu mungkin ada 1 atau 2 kilo ya. Kita jalan kaki. Kita ingin banget lihat orang Kristen ya. Jadi kita lihat ada kebaktiannya. Banyak banget orang datang. Itu di gereja itu cuma satu-satunya gereja ya di tempat saya ya. Saya lahir di Banyumas. Kita semua itu mengambil posisi sendiri-sendiri ya. Jadi gerejanya itu menghadap ke utara ya. Terus kita melihat ada jendela itu besar gitu ya. Jendela besar ya. Jadi kita semua itu masuk ke, enggak masuk ke gereja. Kita ke gereja terus lewat samping. Kita nonton jalannya ibadah gereja itu ya. Kita duduk di jendela. Kita memperhatikan. Kita nongol gitu ya. Kita nonton gitu dari acara dari awal sampai akhir ya. Kita kadang ketawa-ketawa cekikikan gitu karena lucu gitu ya. Saya merasa itu lucu karena mereka itu bernyanyi-nyanyi, tepuk tangan gitu ya. Kayaknya ada suka cita tapi lucu gitu. Aneh ya buat saya dan buat teman-teman saya itu aneh. Karena mereka kok ibadahnya begitu gitu. Lucu ya. Kalau bagi saya, kalau ibadah kan harusnya kusuh gitu ya. Ini kok ibadahnya tepuk tangan gitu ya. Jinkrak-jinkrak gitu. Jadi kita jadi ketawa gitu karena kayaknya aneh gitu ya. Aneh sekali gitu ya. Kita sambil kita menonton itu kita ngobrol-ngobrol sama teman. Eh, kayak kita dalam bahasa Jawa gitu ya. Kayaknya orang gila ya. Kayaknya orang gemblum gitu ya. Maaf ya. Dia bilang, kita ngerasain begitu ya. Kayak orang gila ya. Kayak orang gila gitu ya. Terus, tapi satu jam berlalu kita menonton di situ ya. Setelah selesai kebaktian orang tua ya, itu sebelahnya lagi itu di belakang itu ada sekolah minggunya gitu ya. Terus kita pindah jendela lewat belakang lagi. Kita nonton di situ gitu. Kayak apa ya namanya, ah ini udah selesai. Ayo kita lihat yang sebelah sana. Jadi saya dan teman-teman saya itu melihat jalannya sekolah minggu ini lebih aneh lagi gitu ya. Lebih aneh lagi karena kalau sekolah minggunya itu lebih lucu gitu ya. Mereka teriak-teriak, jengkrak-jengkrak juga lebih gila lagi gitu ya. Menurut saya dan teman-teman saya gitu ya. Karena ya itu kembali lagi gitu ya. Masa sih apa namanya berdoa kok begitu gitu ya. Terus beribadah kok pada jengkrak-jengkrak kayak tepuk-tepuk tangan gitu ya. Kalau apa namanya, ya tetap kita itu berlima. Kita cuma melihat, tertawa gitu ya, ngerasain gitu ya. Seperti orang gila ya. Jadi seperti ini saya lakukan itu sampai kayak sekitar enam mingguan lah ya. Saya lakukan itu semua ya. Jadi itu hari minggu itu kita bersama lima teman saya cewek itu kita lihat itu. Terus kemudian minggu ke depannya, minggu ke depannya lagi itu teman-teman saya juga bilang apa namanya, yuk kita nonton lagi yuk, kita nonton orang Kristen lagi yuk gitu. Saya bilang sama ke ibu saya, bilang saya, saya pamit gitu ya. Saya mau nonton orang Kristen, saya bilang gitu. Terus ibu saya bilang, ya sana nonton nggak apa-apa, nonton rame-rame kan. Ibu saya bilang begitu, ya rame-rame saya bilang sama teman-teman gitu ya. Akhirnya kami pun ya berlima, kita berjalan sambil sekikikan, eh kita membicarakan jalannya ke sekolah minggu dan jalannya kebaktian itu dalam perjalanan ya, dari rumah menuju ke gereja itu. Lucu ya, orang-orang itu ya sembahyangnya lompat-lompat kayak orang gila ya. Kayak orang gila nyanyi-nyanyi begitu tepuk tangan ya. Kembali lagi, kita duduk, kita berdiri ya, kita berdiri di jendela yang sama, dengan posisi yang sama gitu ya. Kita berlima gitu ya, melakukan same style, same attitude gitu ya, sama-sama. Seperti itu kita nonton jalannya kebaktian. Sekali-kali karena kita, apa namanya, di, apa namanya, di say hello gitu ya, kita nunduk gitu, kita sama malu-malu ya, tapi kita nonton terus gitu ya. Terus kemudian setelah selesai kebaktian, kita juga nonton ya, nonton di sekolah minggunya. Jadi, nah, yang seperti ini continue terus ya, continue terus sampai ada kali sekitar enam mingguan ya. Jadi, nah disitulah saya ini mulai, mulai sekali ya, mulai saya itu ada sukacita gitu ya. Jadi, ke minggu kedua, minggu ketiga sepertinya biasa saja ya. Jadi, ke minggu keenamnya itu ya, saya merasakan rindu gitu ya. Hari Sabtu itu, hari Sabtu itu saya nunggu-nunggu, wah, saya nunggu hari minggu kok lama banget ya. Itu ada sebuah kerinduan ya, ada kerinduan tersendiri, saya kepingin ke gereja gitu, saya mau nonton orang Kristen lagi gitu ya. Dan hari ke, apa namanya, ke minggu keenam ini, saking excitednya gitu ya, saya pun bangun pagi gitu ya, bangun pagi sampai ibu saya itu tanya, Wih, bangunnya kok pagi banget gitu ya, jelasnya sih kita berbahasa Jawa ya, tapi apa namanya kan, mungkin nanti pada nggak ngerti ya, jadi saya bahasa Indonesia kan aja. Wih, bangunnya pagi banget, katanya, kata ibu saya begitu, mau kemana? Saya bilang, saya mau ke ini, saya mau lihat orang Kristen. Terus ibu saya bilang, ngeliatin orang Kristen terus-menerus, nanti apa namanya, ini loh, apa, apa ya, nanti, apa, nanti jadi, apa, ikut-ikutan. Terus saya bilang, nggak sih sama nonton sama teman-teman saja ya. Tapi pada minggu keenam ini lucunya ya, karena saya excited banget gitu, saya pingin banget seputan hari minggu gitu, malam-malamnya itu saya sudah siapkan baju gitu ya, saya setrika gitu, jadi saya merasakan saya yang mau ke gereja gitu ya, jadi aneh sekali gitu, saya kayak merasa, wah besok ke gereja gitu ya, jadi saya kadang-kadang saya ingat itu lucu gitu ya. Terus, ya pada minggu keenam itu, saya pakai baju rapi, bersih gitu ya, bahkan saya tuh pakai, apa ya, sepatu gitu ya, sepatu yang maksudnya yang nggak ini banget lah ya, kayak sepatu, kayak sepatu, sepatu Van Tovel gitu ya, saya lihat, saya sama teman-teman saya, itu bareng gitu ya, lagi ya, kita nonton lagi. Nah, waktu saya nonton, setelah nonton kebaktiannya selesai, saya nonton sekolah minggunya, dan waktu saya nonton sekolah minggunya di jendela itu ya, saya masih ingat banget gitu ya, guru sekolah minggunya, apa, say hello gitu ya, sini, hai, sini main gitu, sini masuk, sini masuk gitu ya, dibuka pintunya gitu, dibuka pintunya, tapi saya nggak malu nggak apa gitu ya, yang lain pada nggak mau nggak, tapi saya masuk ke dalam gitu ya, saya masuk ke dalam gitu ya, saya masuk ke dalam, saya disuruh duduk di depan, tapi saya, saya ambil duduk di sebelah, di belakang ya, saya masih ingat guru sekolah minggunya yang manggil saya itu namanya Mas Tegas ya, dia panggil saya, terus saya duduk di belakang gitu ya, terus saya dengerin firman, ya, apa namanya, ya dengerin dari awal sampai itu selesainya, apa namanya itu, kisah sekolah minggunya itu yang saya ingat itu tentang 12 murid Yesus ya, sampai ada nyanyianya juga kalau tidak salah, ada 12 murid, Simon Yaakub Yahya, Andreas Filipus, Pertomolius, terus saya masih ingat lagu-lagunya gitu ya, jadi, waktu saya, terus, jadi, waktu saya duduk di belakang, terus saya itu dipanggil untuk nyanyi gitu ya, saya dipanggil nyanyi oleh guru sekolah minggu, saya bilang, sini gitu ya, sini, apa namanya, maju ke depan nyanyi ya, gitu, tapi saya nggak malu, saya nggak takut, nggak apa gitu ya, saya maju ke depan, saya maju ke depan, saya juga nyanyi, tapi kan dalam waktu 6 minggu saya nonton itu, jadi saya sudah meresapi banget lagu-lagu sekolah minggu itu gitu, yang berjalan, kan nggak beda-beda banget, nggak seperti sekarang ya, lagu-lagu dulu tuh, kayaknya itu-itu aja, jadinya, saya sudah apal gitu ya, kalau tidak salah, saya boleh nyanyikannya waktu lagu pertama, kalau nggak salah itu, dalam nama Yesus atau Yesus Pokok gitu ya, ada dua lagu itu yang saya ingat gitu ya, ini, aduh, udah 40 tahun yang lalu ya, lagu sekolah minggu itu ya, saya mau, kalau tidak salah begini, Yesus Pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, Yesus Pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, pastikan kau akan berbuah Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia Ya itu kurang lebihnya, apa namanya, mohon maaf ya, kalau umpamanya salah ya, itu sudah lama sekali ya, tapi ya itulah lagu-lagu pertama ya, yang saya nyanyikan, juga lagu, apa namanya, lagu-lagu sekolah minggunya semuanya saya masih ingat gitu ya, selalu dinyanyikan, jadi setelah saya nyanyi itu, saya dituntun ke belakang ya, saya duduk lagi gitu ya, saya dikasih tepuk tangan gitu ya, saya suka cinta banget, dan singkat cerita, waktu saya mau pulang itu, saya dikasih Alkitab kecil ya, Alkitab kecil gitu, biru, kalau tidak salah Gideon ada tulisannya begitu kecil banget gitu, saya suka banget buku Alkitab itu, perjanjian baru, dan dikasih selebaran yang ada gambarnya orang memikul dosa ya, orang memikul dosa terus menuju ke salib gitu ya, menuju salib. Terus kemudian saya pulang gitu ya, saya pulang, saya pulang, saya ketemu ibu saya, ibu saya itu nunggu di belakang, di depan rumah gitu ya, maksudnya depan rumah gitu ya, depan rumah saya ketemu, ibu saya bilang, dapat apa itu, tanya gitu dari gereja, dia tanya seperti itu, saya bilang, ini saya dapat buku Injil, saya bilang gitu, terus saya serahkan sama ibu saya, tapi ya itu, ibu saya tuh gak marah gitu, lucunya ibu saya gak marah gitu ya, dia terima gitu, dia terima, terus dia bilang, ah ini pukulnya orang Kristen, dia bilang begitu ya, terus dia buka selebarannya gitu ya, kayak yang gambar orang memikul salib itu gitu ya, jadi waktu itu ibu saya lihat itu, terus kemudian dia bilang, wah saya apa namanya, ayo masuk ke dalam gitu ya, untung gak ada bapak gitu ya, dia bilang gitu ya, terus alkitabnya sama kertas lebarnya itu dimasukin, dibawah kayak dibawah bantal gitu ya, supaya katanya gak ada yang takut, ada yang lihat, dia bilang begitu ya, terus ya itu berjalan terus gitu ya, waktu dari mulai kelas 2 SD sampai kelas 3 SD saya masih melakukan hal yang sama gitu ya, saya suka sekali gitu, tapi bedanya waktu saya mulai naik di kelas 3 SD, bedanya saya rindu banget, saya justru saya mau ke gereja, setiap hari minggu saya bangun pagi, saya bantu ibu saya untuk apa namanya, sapu gitu ya, apalah ya, cuci piring gitu ya, terus udah gitu saya mandi, terus saya apa namanya, pakai baju bersih gitu, seperti saya itu mau ke gereja gitu ya, jadi ibu saya sampai sering tanya gitu loh, kok bangunnya pagi banget, sudah mandi gitu ya, dandan gitu, mau kemana sih, dia bilang begitu, saya bilang, saya mau ke gereja, saya mau lihat orang Kristen, saya bilang begitu, tapi ibu saya itu lagi-lagi kalau dipamitin, dia gak marah gitu loh, dia gak bilang, eh jangan ikut-ikutan sana, jangan nonton gitu, enggak, lagi-lagi ibu saya itu mempersilahkan saya gitu ya, yaudah sana nonton gak apa-apa gitu ya, kalau sudah selesai pulang gitu ya, terus ya iya saya, apa namanya, saya mandi, saya dandan gitu ya, seperti apa namanya, saya excited banget, saya mau ke gereja gitu ya, tapi saya belum masuk ke gereja dulu gitu ya, saya kembali ke tempat yang sama gitu ya, saya masih berdiri di jendela, sampai guru sekolah minggunya, panggil saya lagi gitu ya, terus saya dipanggil masuk, saya duduk lagi gitu, di tempat yang sama, saya dengerin itu ya, semua, apa namanya, cerita tentang sekolah minggu, tentang, apa namanya, tentang, apa berita-berita tentang, kebaikan Tuhan, cerita-cerita sekolah minggu, tentang, apa namanya, ya pokoknya semuanya, semuanya, ya seperti di gereja ya, seperti sekolah minggu gitu ya, jadi, luar biasa sekali lah ya, saya, saya seneng banget gitu ya, saya masih ingat, saya juga catat gitu ya, apa, semua, kisah-kisah sekolah minggu, masih ingat, saya paling suka itu ada, ada salah satu kisah sekolah minggu, yang di, apa, cerita di Alkitab itu, yang saya suka, adalah Tuhan Yesus, mengubah air menjadi anggur, nah itu salah satu kisah yang saya suka, sekali saya terus sukai gitu, saya sering, bahkan ya, sampai sekarang, saya pun masih suka ya, jadi, aneh gitu ya, saya, semua saya catat ya, ketika Pak, siapa namanya, guru sekolah minggu saya, menceritakan tentang kejadian-kejadian itu, saya tulis semua gitu, saya tulis di buku gitu ya, jadi, sampai detik ini, saya masih ada bukunya gitu ya, saya suka lihat gitu ya, untuk, apa namanya, sebagai memori gitu ya, nah, jalannya, kelas tiga selesai, kelas tiga selesai, sampai kelas empat, nah, kelas empat ini ya, mulai naik kelas empat ini, saya sudah betul-betul mulai, saya betul-betul berani gitu ya, saya ke gereja, jadi, setiap hari minggu itu, saya itu, kalau pokoknya hari Sabtu aja, saya itu udah excited banget, saya sudah, kata orang Jawa bilang, itu kerencalan gitu ya, kerencalan gitu, kerencalan itu seperti, apa, gak bisa saya tunggu lagi, aduh, lama banget gitu ya, kerencalan gitu ya, I'm so excited gitu ya, excited gitu ya, saya gak tahu bahasa Indonesia nya apa ya, tapi, bahasa Inggrisnya excited, bahasa Jawanya kerencalan gitu ya, menunggu hari minggu datang gitu ya, saya sampai, ya itu kalau, sampai kadang-kadang saya gak bisa tidur, saya karena menunggu pagi gitu ya, saya menunggu pagi, aduh, lama banget, lama banget gitu, saya rindu banget, kayak rindu kepingin ke gereja gitu ya, saya bangun pagi jam, biasanya bangun ya, kalau hari minggu itu kan jam 7 berapa, saya ini bangun jam 6, saya bangun, saya sapu-sapu rumah gitu ya, saya bantu mama cuci piring, saya mandi, pokoknya saya siap gitu ya, kali ini saya bilang, mas saya mau ke gereja, saya bilang begitu, tapi ibu saya lagi-lagi nih ya, lagi-lagi, dia gak marah gitu loh, dia malah kasih uang loh, kasih uang gitu ya, kasih uang ke saya, yaudah, kesana ya, yang penting, apa namanya, nanti udah ini pulang ya, iya, saya bilang gitu, uang barang-barang sama teman-teman kok gitu ya, nah pada saat ini yang naik ke kelas 4 ini, teman-teman saya mulai, apa namanya, tidak, tidak, tidak berani lagi ke ikutan, ke nonton orang kita nonton di gereja ya, jadi mereka satu persatu itu sudah mulai menghilang gitu ya, jadi dari mulai 5 perempuan, 5 cewek yang nonton itu, akhirnya pada tinggal, cuma tinggal 3 saja ya, saya sama kedua teman saya ya, kita nonton di, apa namanya, nonton di jendela itu, terus kemudian dipanggil lagi, kita masuk gitu ya, tapi teman saya yang satu gak berani, jadi teman saya satu masuk bersama saya, duduk di situ ya, setelah itu, setelah itu kita terus nyanyi-nyanyi semuanya, pokoknya berjalan langsung alakan, seperti sekolah minggu kayak biasa kayak gitu ya, jadi nyanyi-nyanyi, mari kita bersyukari ya, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, itu salah satu pujian yang saya suka sekali ya, waktu saya itu pertama mengenal ini ya, jadi singkatnya, itu saya jalani terus sampai kelas 5 ya, nah setelah kelas 5 itu, ibu saya mulai concern gitu ya, ibu saya mulai concern, dia tanya, kok kamu sekarang apa namanya, ini banget sih, apa namanya, sering banget, sudah nonton di gereja, kadang-kadang kamu, kalau hari Jumat, kamu apa, ikutan doa segala gitu ya, jadi saya itu, tanpa pengetahuan ibu saya, tanpa pengetahuan keluarga saya, saya sudah, memang saya sudah masuk ke gereja gitu ya, walaupun saya belum Kristen gitu, saya masih ikut-ikutan gitu ya, tapi saya senang, saya suka cita gitu, ada doa, saya ikut doa gitu ya, terus waktu saya, kelas 5 ini, kita sudah mulai di, apa ya, mulai dikenal gitu ya, jadi teman-teman saya, sudah mulai saya, mulai lihat saya, saya ke gereja, jadi saya waktu saya, kalau kayak mau ke sekolah minggu, pun mereka sudah tahu, nah inilah yang mulai pikul salib ya, mungkin dikatakan pikul salib ya, pikul salibnya itu, ketika, jadi ketika, mulainya saya masuk ke sekolah minggu, sudah rutin, dan saya mulai kelihatan di gereja aktif gitu ya, orang bisa lihat dari jendela, saya ada di gereja gitu ya, jadi waktu saya, berangkat ke sekolah gitu ya, waktu mulai saya sekolah, kan kalau di sekolah kan, sekolah saya SD negeri ya, jadi pastinya SD negeri kan ada pelajaran agama ya, jadi saya sering kena ini bully di sini ya, saya sudah dikenal saya Kristen gitu ya, jadi kalau saya berangkat ke sekolah, teman-teman saya selalu ngebully saya, bilang, eh, aku nanti matinya, dalam bahasa Jawa, aku matinya kok dipenteng lho, jadi kong Kristen nanti matinya dipenteng lho, dia bilang begitu ya, matinya nanti disalib gitu ya, matinya disalib gitu ya, dia bilang begitu, itu berjalan, apa namanya, setiap hari gitu ya, terus-terusan begitu ya, kadang-kadang saya itu, kalau mau main jam istirahat gitu ya, kita jajan gitu ya, teman-teman itu, ada yang habis makan permen, apa-makan apa ya, namanya jus gitu ya, kadang-kadang dilempar ke saya ya, bekasnya gitu ya, dilempar saya ya, terus, apa namanya, kadang-kadang saya, baju saya ada yang sampai berwarna merah, ada yang berwarna biru ya, karena bekas makanan itu nempel gitu ya, ini, ini saya hari ini saya bisa bercerita, saya nggak nangis lagi ya, dulu saya kalau ingat saja, saya sudah nangis, tapi karena saya sekarang sudah sangat bersuka cita ya, karena saya tahu gitu ya, Tuhan itu semua terjadi, diizinkan Tuhan terjadi untuk saya mengenal Tuhan, jadi saya bisa dengan suka cita menceritakannya ya, jadi waktu kelas 5 SD itu pun, setiap hari itu, setiap hari saya itu dibully ya, di sekolah itu dibully ya, teman-teman saya itu tahu, Madani itu apa ya, Madani, saya nggak tahu itu kalau Madani dalam bahasa Indonesia-nya apa ya, aduh, itu bahasa Jawanya Madani ya, calling name gitu ya, calling name itu bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya, apa namanya, sorry gitu, hey Kristen, hey Kristen gitu ya, waktu kelas 5 SD saya ingat hari Kamis itu ya, hari Kamis, jam, berapa ya, jam ini, saya ada pelajaran PMP ya, waktu itu ya, saya masih ada lukanya, kalau mungkin bisa lihat ya, ini saya ditusuk pakai pensil ya, oleh teman saya ya, ini, ditusuk sama pensil gitu teman saya, karena teman saya itu mau, puji Tuhan gitu, puji Tuhan saya adalah anak yang pandai gitu ya, di SD ya, di SD saya pandai, jadi saya pelajaran-pelajaran itu, sering banyak ada yang nyontek gitu ya, kalau nggak dikasih nyontek, saya pasti kena pukul lo dasar Kristen lo gitu ya, oh my God, sebentar, jadi, apa, waktu itu, saya bilang, jangan nyontek terus dong, saya bilang begitu, nanti kalau nyontek terus, kamu nggak pinter-pinter, saya bilang begitu, saya berani ngomong gitu, akhirnya saya di, ini pakai pensil ini ya, ditusuk gitu ya, jadi sampai berdarah gitu ya, sampai berdarah gitu ya, saya sering banget gitu, karena gara-garanya mereka tidak suka saya, karena saya itu ikutan sekolah minggu, ikutan Kristen ya, jadi, teman-teman di sekolahan, di SD gitu, sudah membenci saya gitu ya, tidak suka saya gitu ya, apalagi guru-guru agamanya ya, waduh, guru agamanya seneng banget sama saya, senengnya apa, seneng pakai itu loh, pakai bambu ini ya, suka mukul saya, saya salah sedikit, saya pukul, tidak salah pun saya dipukul ya, ini, apa namanya, punggung saya gitu ya, saya suka di setrap gitu, tanpa alasan gitu ya, karena saya mungkin, umumnya nulis dalam bahasa yang sebelah gitu ya, terus disalin, disalin, saya sudah salin gitu ya, dari billboard gitu, di billboard, papan tulis ya, dari papan tulis ke buku, ditulis, disalin, setelah disalin, walaupun saya nyalinnya bagus, ada aja kurangnya, oh ini kurang, apa nih, kurang alip, atau kurang apa gitu ya, nulisnya gitu ya, padahal saya, saya copy apa ya, yang ada di billboard, ada yang di papan tulis, sama seperti itu, yang di buku, yang lain ada yang lebih parah sebelah saya, tapi mereka dapat nilai banyak gitu ya, sembilan gitu ya, kalau saya dapat nilai empat, terus ditambah pukul lagi gitu ya, saya setiap hari itu nangis ya, saya nangis gitu ya, kadang-kadang di sekolahan saya itu, di kelas itu saya sering nangis ya, nangisnya karena apa, saya sering dapat, kayak gitu, itu bulian gitu ya, di pukul guru, apa namanya, guru agama saya, kalau guru-guru yang lain sih, enggak gitu ya, guru agama saya gitu ya, sering banget gitu, saya di, ini pakai bambu gitu, saya enggak tahu itu apa namanya ya, nah, itu pun berjalan gitu ya, sampai lama sekali ya, terus, yang lebih, yang lebih-lebih lagi, yang lebih lagi itu, mengerikan ya, saya kena bully begini, setiap kali kita itu ada renang gitu, setiap kali ada renang gitu ya, kita renang, saya itu loh, kalau renang, itu kakinya saya itu di, apa namanya, di pull down, pull down itu apa, pull down itu ditarik ke bawah gitu ya, di kolam renang ya, terus ada dua atau tiga cowok lagi ya, terus dia pakai, saya ditenggelamkan itu lama gitu, saya sampai udah kayak ngeberdaya banget, minum air banyak banget gitu ya, itu terjadi, itu sering banget, terjadi setiap saya renang, jadi dalam, dalam keadaan renang itu, mungkin satu jam renang, ya, sampai terjadi, sampai 10-12 kali saya digituin gitu ya, itu terjadi terus-menerus gitu ya, kadang setelah, maaf, kadang saya sampai nangis, saya sampai minum air banget, air renang itu ya, air kolam itu banyak banget ya, kadang-kadang saya pikir, menjijikan sekali gitu ya, terus mata saya sampai merah gitu ya, terus suatu ketika itu pernah terjadi ya, sering terjadi gitu, bukan pernah gitu, tapi yang ini lebih parah lagi, karena apa, saya mau selesai renang, baju saya itu hilang gitu, anduk saya hilang, semua hilang, nah waktu saya mau naik, saya bingung kan, karena saya malu gitu ya, saya sampai nungguin lama banget, di kolam renang gitu ya, di kolam renang saya nunggu gitu ya, sampai-sampai saya nangis gitu ya, aduh Tuhan gitu ya, saya sedih banget gitu ya, sedih banget gitu, karena apa, saya sudah lapar, sudah, apa namanya, kedinginan banget gitu ya, tapi, saya mau naik, anduk saya hilang, baju saya hilang, biasanya diumpat, atau dibuang gitu ya, terus ada yang, Bu Meta, Bu Meta, bisa dengar saya, yes, oke, bisa diceritakan, kenapa mereka sampai memperlakukan, ke ibu seperti itu, apa karena, ibu sudah ketahuan, ikut-ikut gereja, apa seperti apa Bu, ya betul, karena, karena ketahuan ya, karena, teman-teman saya gitu ya, sudah melihat saya itu, saya rajin ke gereja gitu ya, waktu kelas 5 SD itu ya, jadi saya, dibully gitu ya, saya kena bullinya begitu, itu masuknya dari pikul salib ya, seperti itu ya, ya setelah mereka tahu, setelah teman-teman tahu, saya masuk ke gereja, saya sudah di cek Kristen gitu ya, jadi di sekolahan, saya dibully begitu loh, itu bullinya itu, bukan dari teman-teman saja gitu ya, justru dari guru agama saya juga gitu loh, guru agama di sekolahan gitu ya, sering pukul saya gitu ya, kalau saya salah, apa namanya, kadang-kadang suruh, ya baca, baca yang, saya sudah gak ingat lagi gitu ya, saya sudah gak ingat lagi ya, apa, doa ini, doa itu gitu ya, saya gak ingat lagi, tapi saya masih, cuma bisanya tahu, Bismillah, saya masih ingat lah ya, Bismillah gitu ya, tapi, mereka, sudah gak ilang, eh, mereka pernah, mereka pernah, istilahnya, konfirmasi atau konsolidasi dengan ibu, menanyakan, kenapa ibu sampai ikut gereja gitu loh, pernah gak mereka ajak diskusi, yang, yang mana nih, orang tua saya, bukan, dari guru-guru yang, oh dari guru-guru gak, mereka gak, mereka gak nanya gitu ya, mereka gak nanya, tapi kalau guru agama saya, itu, apa namanya, tahu gitu, tahu aja gitu ya, kan, kalau di, di, apa namanya, bukan di kota ya, jadinya, apapun yang kita di, apa namanya ya, jadi kota enggak, desa enggak ya, setengah-setengah gitu ya, jadi, kabar itu, berita kayak gitu, itu cepat banget gitu, itu, merambat gitu ya, ya pernah sih. orang tua, orang tua tidak pernah, tidak pernah diberitahu sama ibu. Orang tua saya tahu, saya itu ke gereja, tapi ya itu, orang tua saya itu justru gak pernah marah, itu loh, lagi-lagi ini gak pernah marah gitu ya, orang tua saya gak pernah marah. Bukan, maksud saya, dari perlakuan mereka, membully ibu secara tidak manusiawi itu, ibu pernah cerita gak sama orang tua? Ini yang tidak pernah saya ceritakan ke ibu saya, karena, tapi ada yang saya ceritakan, ada yang saya ceritakan, ini saya, saya, pokoknya simpen dalam diri saya sendiri ya, bagaimana saya dibully di sekolahan, bagaimana saya dibully waktu renang gitu, karena, ibu saya itu, sudah mulai taunya, karena apa, kalau setiap kali saya renang, anduk saya itu hilang, anduk saya hilang gitu ya, ibu saya jadi mulai gemes, kenapa sih, anduknya kok hilang terus, gitu ya, dibeliin hilang, dibeliin hilang, kamu apain gitu ya, ibu saya mulai gitu ya, marah sedikit saya bilang, ya hilang ya, gak tahu, pokoknya hilang gitu, akhirnya, tapi ibu saya gak marah gitu, ya dibeliin lagi gitu ya, tapi, terus kemudian, yang waktu, saya memang, kalau masalah guru pukul saya, ini saya, saya gak pernah sampaikan, karena saya itu, tahu gantuk, kenapa ya, saya itu, gak mau ibu saya itu, sedih, atau, nanti, mikir karena saya Kristen, gitu ya, jadinya, nanti saya gak bisa lagi ke gereja, gitu ya, waktu itu, jadi saya sudah, I have thinking, saya sudah mulai berpikir sampai ke situ, gitu ya, jadi saya gak pernah sampaikan kepada orang tua saya, terutama ke ibu saya, dengan ibu saya, saya dekat, gitu ya, tapi ada yang saya sampaikan, karena memang tidak ada, jalan lain, gitu ya, jadi, waktu, apa namanya, kelas 5, mau naik kelas 6, gitu ya, kalau tidak salah, gitu ya, ini ya, jadi saya pulang, mau pulang, gitu, saya, dilempar batu, gitu ya, dilempar batu, kerikil ya, sama, apa namanya, teman gitu ya, teman SD saya, gitu ya, saya pasti ada lukanya ya, disini gitu ya, kalau ini ya, saya dilempar batu, gitu ya, kerikil gitu ya, saya berdarah, gitu ya, saya nangis, gitu, saya nangis, itu gak bisa dipungkiri lagi ya, saya nangis, saya dilempar batu, gitu, berdarah, gitu ya, terus sampai pulang ke rumah, akhirnya ibu saya tanya, gitu ya, kenapa, katanya, kok ini berdarah begini, akhirnya saya bilang, saya sambil nangis, saya bilang ke ibu saya, saya bilang, oh ini karena, apa namanya, saya, aku di, di, apa, calling name gitu, di Wadani, saya gak tau di Wadani, dalam bahasa Indonesia, itu apa ya, saya dibilang Kristen, Kristen, Kristen gitu ya, terus udah gitu, ya jadi dilempar, apa gitu ya, sering ya, baju-baju saya pun, itu ya, dicorat-caret gitu, dari belakang gitu ya, kadang-kadang mereka makan, makan jajan gitu, sampahnya dilempar ke saya, gitu ya, kadang-kadang ditaruh, ini apa namanya, permen karet, rambut saya gitu ya, kadang-kadang, saya gunting gitu ya, rambut saya gitu ya, untuk membuang permen karet itu, jadi singkat cerita itu, ibu saya tau gitu ya, ibu saya tau, tapi ibu saya tuh gak marah gitu ya, yaudah lain kali, kamu jangan, apa namanya, lewat sana, kamu lewat ke sebelah sana, supaya nanti kamu gak dibadani Kristen-Kristen, dia bilang, ibu saya bilang begitu gitu ya, jadi saya sambil nangis, saya sambil, apa namanya, mendengarkan ibu saya begitu ya, terus, nah, di situ, waktu itu, ibu kembali ini, ke gereja ya, jadi, ibu saya mulai senang baca Alkitab, di luar pengetahuan saya ya, ibu saya itu, mulai baca Alkitab, saya ingat ibu saya itu, baca dari Matthew, sampai apa dia, ibu saya itu, baca Al-Quran itu, hebat sekali ya, jadi, mulai baca Alkitab itu, jadi saya kaget gitu ya, ibu saya diam-diam, mulai baca Alkitab gitu ya, terus kemudian, ibu saya itu, mulai penasaran gitu ya, terus kemudian, ada dari majelis gitu ya, dari majelis itu, minta, suatu hari, pas hari minggu, dia antar saya gitu ya, antar saya pulang dari sekolah, minggu, terus, dia mampir ke rumah, akhirnya kenalan dengan ibu saya, dengan bapak saya gitu ya, ngobrol punya ngobrol, akhirnya, mereka saling sharing lah, apalah gitu ya, tapi yang jelas, ibu saya menerima Tuhan Yesus juga gitu ya, setelah beberapa sesi di, apa namanya, di Injili gitu ya, tapi kalau bapak saya, enggak, jadi, satu persatu itu, waktu tuas 5 SD, memang dalam tahun itu, dari mulai ibu saya, kakak saya, adik saya, semua mulai menerima Tuhan Yesus, cuma tinggal bapak saya saja ya, kadang-kadang saya, tertawa gitu ya, ingat gitu, kalau mamanya ada majelis dari gereja, mau datang ke rumah, kalau dengar motor, suara motornya saja, bapak saya sudah langsung keluar dari, di tempat, apa namanya, ruang tamu gitu, dia bisa langsung keluar ke belakang gitu, orang Kristen datang, dia bilang begitu, bapak saya itu, enggak begitu suka gitu ya, tapi kalau ibu saya, enggak apa-apa gitu ya, jadi puji Tuhan yang gitu, lagi-lagi ibu saya ini, apa namanya, enggak marah sama saya gitu, jadi singkatnya itu, keluarga saya, semua menerima Tuhan Yesus ya, ketika saya kelas 5 SD ya, terus kemudian, ya kalau baptis, memang saya, waktu itu kalau tidak salah, kelas 3 SD saya, kelas 3 SD atau kelas 4 gitu, saya baptis, tapi baptis percek gitu ya, waktu itu ya, ya dihadiri ibu saya juga gitu, tapi ibu saya semua juga, enggak baptis, cuma saya saja gitu ya, terus kemudian, setelah itu, kelas 6 SD, mau-nggak mau, karena saya memang puji Tuhannya, diberi kelebihan Tuhan, untuk lebih pintar gitu ya, saya, walaupun saya dibenci oleh guru agama saya, tapi saya disyukai oleh guru-guru yang lain gitu ya, karena saya selalu diajukan untuk ikutan cerdas sermat, ikutan lomba, apa namanya, spelling, lomba ini, lomba itu gitu ya, puji Tuhan sekali gitu, saya selalu diajukan ya, antar SD, antar kota, antar, antar, pokoknya di ini ya, antar provinsi gitu ya, untuk cerdas sermat gitu ya, puji Tuhan, saya selalu menang gitu, saya bersama dua tim teman saya gitu ya, kalau guru agama saya memang selama itu ya, terus membenci saya, tidak menyukai saya, tanpa alasan pukul saya gitu ya, saya kadang-kadang pulang sampai merah, ya mungkin, apa namanya, ibu saya juga tahu sebenarnya ya, tapi saya bilang saya jatuh atau apa gitu ya, itu singkat ceritanya, waktu saya mulai mengenal Tuhan Yesus ya, jadi SD sampai kelas enam ya, puji Tuhan sudah semua keluarga besar saya itu, menerima maksudnya dari ibu saya ya, dari ibu saya, kakak saya, adik saya gitu, sudah mulai ke gereja ya, bisa dipanggil, bisa dibilang murtad ya, kayak gitu ya, jadi tantangannya ya, tantangannya itu memang, kalau di tempat saya, itu kalau sudah ketahuan kita Kristen gitu ya, kalau mau mengurus surat-surat ya, atau apa gitu ya, itu sukar sekali gitu ya, namanya kita datang duluan pun, kita menjadi terbelakang gitu ya, nanti di, pokoknya disusah-susahin lah gitu ya, kadang-kadang kita itu, yang lebih parah lagi, ketika ibu saya sudah menerima Tuhan Yesus itu, kan sering ada katopisasi atau apa ya, apa namanya, Bible study gitu ya, kalau Jumat, nah itu rumah kita itu dilempar batu itu sering gitu ya, atau pasir gitu, perak gitu ya, dan kita tahu itu dari luar gitu, kita sampai didatengin ya, ibu saya sering didatengin oleh, dari apa namanya, dari wali, dari apa ya, namanya pamung desa gitu ya, dari pamung desa itu, yang dari bilang, supaya saya, atau ibu saya itu, untuk kembali lagi ke, ajaran yang semula gitu, jangan ikut Kristen, karena kalau di Kristen nanti matinya di penteng, matinya itu di ini, pokoknya yang jelek-jelek lah gitu ya, orang Kristen itu begini-begini, nyembahnya, nyembah apa ya, Tuhan yang gak jelas gitu, maksudnya Tuhan beranak, dianakan gitu ya, seperti itu, jadi terus, sekarang setelah saya selesai, apa namanya, SD saya, karena saya itu sudah mengalami banyak bulian itu, saya minta ibu saya bilang, saya gak mau di SMP negeri, saya takut, saya bilang gitu, saya akhirnya saya diterima, atau dimasukkan ke sekolah SMP Kristen, nah, puji Tuhan itu, saya, ya selamat lah ya, di SMP Kristen, walaupun di SMP Kristen, gak semuanya Kristen, tapi minim, ada bendera kasih ya, jadi, buru-burunya baik, teman-teman baik gitu ya, mau pelajaran berdoa, setelah pelajaran berdoa, nah, ini kisah tragis saya ya, waktu saya itu, kelas 1 SMP, mau naik kelas 2, sebenarnya saya itu, selama ini saya malu ya, saya gak mau menceritakan ini ya, tapi, ini demi kebaikan Tuhan, dan saya, orang itu pun sudah meninggal ya, saya, mau melepaskan pengampunan gitu ya, waktu saya kelas 1, masuk SMP, mau naik kelas 2, itu, saya mengalami pelecehan ya, waktu itu, waktu itu, hari Kamis, malam, kalau tidak salah, ibu saya itu, nyuruh saya untuk ngantarkan makanan ya, ke tempat kakak saya, nah, ketika, dalam perjalanan itu, dari rumah ibu saya, ke rumah kakak saya, kan agak, ya lumayan jauh sih, enggak, satu half mile gitu ya, kayak berapa ya, mungkin jalan kaki itu, jalan kaki sekitar 15 menit, 17 menit ya, tapi kan belum ada listrik waktu itu ya, jadi masih ada yang lampu, apa namanya ya, lampu yang pakai minyak tanah itu, di jalan-jalan gitu ya, terus, waktu saya keluar gitu, ada seorang imam gitu ya, imam lewat masjid gitu ya, dia, manggil saya bilang, woy, panu, daripada jalan sendiri, nanti saya, jalan bareng, saya mau lewat situ, dia bilang begitu ya, karena saya memang, ya takut saya, bersyukur, saya bilang ya, oh iya pak, saya tunggu gitu ya, dalam bahasa Jawa gitu ya, unggih gitu, saya tunggu pak gitu ya, saya tunggu sambil, saya tunggu, terus udah gitu, kita akhirnya berjalan berdua gitu ya, sambil ngobrol, bawa apa, dia bilang gitu, oh saya bawa makan buat kakak saya, disuruh ibu gitu ya, oh gitu ya, terus ya ngomong sana, ngomong sini, nanyain tentang sekolah, tentang ini itu ya, nah pada di ujung, sebelum sampai ke rumah kakak saya, itu kan ada rimbunan gitu, sebelah sana itu, sebelah utaranya itu, ada kuburan gitu ya, terus ini ada benteng gitu ya, dan di situ itu dia itu, saya bilangnya pak yai gitu ya, dia itu dorong saya gitu ya, dia dorong saya, saya dipus, kita pus gitu ya, saya didorong gitu, saya kaget gitu ya, saya teriak, terus disuruh, sama sarung gitu ya, sarung dia itu, di iniin ke muka saya gitu ya, di muka saya gitu ya, aduh Tuhan, sekarang saya bisa ngomong, nggak nangis, dulu saya itu udah, nggak perani ya, saya jujur gitu ya, saya sebenarnya nggak, ini, tapi demi kebaikan Tuhan ya, saya ceritakan ini gitu ya, orang saya mau melepas pengampunan, orangnya juga sudah meninggal, saya di ini pakai sarung gitu ya, terus akhirnya didorong, didorong, akhirnya dia mau melakukan pelecehan itu ya, terus baju saya robek, makanan semua pada di lantai, saya nggak bisa tunjukkan ya, luka saya ya, tapi ada luka saya di, di payudara gitu ya, karena saya kena batu ya, sobek gitu ya, didorong gitu ya, saya melawan sekuat tenaga saya ya, dia apa namanya, saya, pokoknya saya teriak-teriak, tapi nggak ini ya, karena ada sarung di, di muka saya gitu ya, jadi, jadi ketika saya itu, apa namanya, melawan dia gitu ya, saya sudah, pokoknya saya sudah nggak berdaya banget gitu ya, terus akhirnya saya, ambil batu, ambil apa, sambil tangan saya ini gitu ya, pokoknya saya lawan gitu ya, terus tiba-tiba, belionya ini jatuh, terus saya lari, saya nggak lari ke kakak saya, lari pulang gitu ya, saya lari pulang, terus saya, lewat belakang gitu ya, saya lewat belakang, terus langsung saya masuk toilet gitu ya, saya langsung cuci muka gitu ya, karena, apa, saya nggak mau banyak pertanyaan, atau apa gitu, saya nggak tahu, waktu itu saya, saking takutnya, saya nggak tahu, bingung, takut apa segala gitu ya, saya cuma, apa namanya, cuci muka, ganti baju-baju saya, semua sobek gitu, saya di sini, berdarah gitu ya, terus, akhirnya saya bilang ke ibu saya ya, memang, ibu saya itu, tempat, tempat saya untuk, mengatakan segalanya ya, dia nggak, apa ya, dia tanya gitu ya, saya masuk kamar, ibu saya tanya gitu loh, rantangnya mana gitu ya, dia tanya, kan saya suruh ngirim makanan ke kakak saya gitu, jadi rantangnya mana gitu ya, saya bilang, akhirnya saya cuma nangis, saya ceritakan ke ibu saya ya, tapi, ya namanya orang desa ya, nggak, nggak begitu educated, seperti sekarang ya, jadi, harus dilaporkan, atau apa gitu ya, cuman, memang sempat, sempat, rame, karena, emat rame nya, karena saya itu, mata saya kan bengkak apa gitu ya, jadinya, sampai masuk ya, berita di desa gitu ya, saya, apa namanya, hampir, apa namanya, ini pelecehan, begitu ya, tapi, ya tidak ditindak lanjuti ya, karena memang, karena, ya di sana kan, kalau di kampung, orang yang berpengaruh, nggak, segala omongannya kan dipercaya, jadi, kita saja yang katanya ngarang-ngarang, ya sudahlah, akhirnya kita pun mengalah ya, saya ngalami depresi banget itu, sampai, tiga mingguan, saya nggak berangkat ke sekolah ya, terus, guru-guru saya, pada datang gitu ya, akhirnya, keluarga saya juga, jadi, apa namanya, penasaran, kenapa, kenapa, tapi ibu saya, yang tahu rahasianya, dia, apa namanya, yang menceritakan, dia itu, apa namanya, didorong ini, ini gitu ya, tapi, yang ceritanya, nggak mutlak, kenapa, karena takut, karena ibu saya takut, begitu loh, jadi, akhirnya, lambat, singkat ceritanya, keluarga saya semua, menerima Tuhan Yesus, dan saya mengalami, ya itulah, depresi yang luar biasa, tapi, setelah saya, apa, menerima Tuhan Yesus, dengan ibu saya, ke gereja, gitu ya, saya belajar, untuk apa, hidup, lebih baik lagi, hidup taat, gitu ya, terus, jadi, pada akhirnya, saya sampai, ke luar negeri, itu, karena, saya, dibantu, atau ditolong, oleh Yayasan Katolik, ya, waktu itu, ada, ada kerjaan, gitu ya, ada kerjaan, tapi, apa namanya, dia itu harus S2, gitu ya, saya bilang S2, dari mana ya, saya belum punya S2, gitu ya, tapi, kalau mau ada, masuk tes, gitu ya, singkat ceritanya, dia mau masuk tes, gitu, dites lagi, gitu ya, dites Inggrisnya, dites, apa namanya, pokoknya, ada beberapa tes, yang harus lulus, gitu ya, tapi, puji Tuhan ya, walaupun saya, nggak S2, gitu ya, waktu itu, saya, diberkati Tuhan banget, saya, masuk dalam, kriteria 10 besar, itu, luar biasanya, di situ ya, jadi Tuhan memang, berkarya luar biasa ya, mujidat itu, terjadi ya, saya, bisa sampai ke luar negeri, saya, sangat bersyukur sekali ya, jadi, sampai detik ini, akhirnya, waktu saya, apa namanya tuh, pulang ke Indonesia, Indonesia, saya, akhirnya, ini ya, diberkati Tuhan, saya bertemu dengan, ini apa namanya, seorang laki-laki, gitu ya, tapi, akhirnya, saya memang diberkatinya di Indonesia ya, suami saya, gitu ya, puji Tuhan sekali, saya sudah diberi anak tiga, dan sampai detik ini, kami, apa namanya, anak-anak saya baik, semuanya baik-baik saja, itu mungkin, itu dulu dari saya, Pak Yusuf ya, untuk, karena ini sudah lama banget ya, dulu, sudah 30 tahun yang lalu ya, jadi, mungkin, kalau Pak Yusuf mau tanya, silakan tanya, untuk refresh, apa namanya, memori saya Pak, silakan. iya, sebentar, kita lagi, berusaha menghubungi, oh ya, oh ini, saya sekarang baru ingat ya, saya ingat, waktu SMP kelas, kelas 1, masuk kelas 2 ini ya, saya itu, lucu gitu, saya sekarang jadi ingat, saya kan ada, apa namanya, ada ulangan, ada ulangan itu ya, di sekolahan ada ulangan di kelas, tapi saya, saya nggak belajar, saya tahu saya nggak belajar gitu ya, ini lucu, ini ajaib ya buat saya, dan ini betul-betul, luar biasa banget buat saya gitu ya, waktu saya, apa namanya, duduk, mau ulangan, kertas ulangan itu kan ada di depan saya, saya itu tahu, saya nggak sinau gitu ya, saya nggak belajar, dari rumah, itu saya sudah menulis gitu ya, nulis nyompek gitu ya, paha saya gitu ya, dua paha saya, saya tulisin semua, yang mau, apa, saya contek gitu ya, waktu itu ya, semua saya tulis di paha saya gitu, ini aneh ya, saya ingat sekali waktu itu, pas ulangan, nah, pas ulangan itu, saya benar-benar blank gitu ya, saya tahu, karena saya memang, nggak belajar, dan saya sudah siapkan, jawaban-jawabannya gitu, saya contek di paha saya gitu ya, nah, waktu ada pertanyaan itu, saya itu, apa namanya, nggak tahu ini jawabannya apa gitu ya, aduh saya nggak tahu jawabannya apa gitu ya, di situ saya betul-betul, mau nyompek gitu ya, saya lihat kanan, kiri, belakang, depan ya, nggak ada yang lihat gitu ya, akhirnya, saya buka, buka paha saya gitu, maaf, bukan porno ini ya, buka rok saya gitu ya, untuk melihat, apa namanya, mau nyompek gitu, saya mau nyompek, dan ini lucu sekali gitu ya, nah, waktu saya buka paha saya gitu, mau nyompek ya, rok saya gitu ya, ada, ada, ini orang itu mungkin ada, remah firman ya, kalau saya itu remahnya dalam satu lagu, itu waktu saya membuka, itu ada lagu, sekolah minggu yang, apa namanya, merema dalam otak saya keluar gitu ya, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, Allah Bapak di surga, selalu tengok ke bawah, hati-hati gunakan matamu, saya ingat ya Tuhan gitu ya, saya diingatkan itu, akhirnya rok itu saya turunkan lagi ke bawah ya, rok itu saya turunkan lagi ke bawah gitu ya, saya lihat lagi, pertanyaan itu, aduh, tapi saya kok nggak tahu gitu ya, ngeblank banget, saya nggak tahu itu ada, ada, A, B, C, D gitu ya, ada, ada jawabannya, jawab pilihan gitu ya, nah, karena saya nggak tahu, saya coba lagi itu loh, saya coba lagi, saya buka rok saya ya, pasalnya saya buka gitu ya, saya lihat belakang, kiri, kanan, depan gitu ya, guru saya merhatikan nggak gitu ya, nah, lagi-lagi, lagi-lagi gitu ya, karena saya itu penasaran, ah, mungkin ini, apa namanya, ini aja ah, mungkin saya suruh nyanyi itu aja kali gitu ya, saya ngetes ini saya sendiri juga gitu, waktu saya buka rok saya, untuk melihat apa namanya, contekan-contekan saya gitu, itu lagi-lagi loh, ini lagi-lagi loh, itu lagu itu keluar gitu loh ya, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, Allah Bapak di surga, selalu tengok ke bawah, hati-hati gunakan matamu, nah, itu, aduh, luar biasa banget ya, akhirnya saya turunkan rok lagi gitu ya, saya tahu, nah, disitulah saya tahu Bapak itu dari Tuhan gitu ya, itu dari Tuhan, walaupun saya sekecil itu ya, waktu SMP gitu ya, saya tahu itu Tuhan mengingatkan saya, untuk saya tidak nyontek, dan saya feel guilty, dan karena saya itu merasa, apa namanya tuh, tahu saya itu nggak belajar, saya nggak siap, saya tangkang Tuhan Yesus, saya menantang, nantang saya begini, Tuhan Yesus, kalau memang engkau Allah yang, Allah yang dalam bahasa Jawa ya, kalau memang engkau Allah yang hidup, Allah yang beneran, Allah yang, apa, mendengar, tolong buktikan, saya mau nyelesaikan ulangan ini, dan saya nggak mau dipermalukan gitu ya, saya berdoa, saya tantang, saya mau, saya mau lakukan tes ini, ulangan ini, saya jawab dengan buta, akhir, maksud saya buta itu, saya main suret aja gitu ya, oh, nomor satu, C, nomor dua, B, oh, pokoknya cepat banget gitu ya, A, B, C gitu, C lagi, D, kayak gitu-gitu aja, saya nggak, malah justru saya nggak baca, nggak baca pertanyaannya gitu ya, saya selesai gitu ya, saya selesai, saya tengok sana, tengok sini gitu ya, udah selesai, saya tumpuk, saya taruh di depan guru, meja guru, saya keluar, saya, saya pikir, aduh, kalau saya ini, dapat, enam, atau japat empat aja ya, jangankan enam, japat empat, berarti saya pulang, pasti saya nanti, dua, apa namanya, kalau di, di, hasil itu, ibu saya lihat, saya, atau kakak saya lihat, saya pasti kena pukul gitu ya, karena kakak saya laki-laki, itu juga, sekolahnya satu, satu sekolahan dengan saya gitu, jadi apapun yang terjadi, di sekolahan itu, kakak saya tahu gitu ya, jadi, terus, kedua hari ya, kedua hari setelah ulangan itu selesai, saya, masuk kelas, waktu itu pagi, saya, apakah dibagikan ya, setelah selesai ulangan itu ya, kertasnya ya, hasilnya itu dibagikan ya, itu saya takjub luar biasa ya, takjubnya luar biasa, karena apa, karena tanpa saya berpikir, karena saya itu, dengan, apa nanya, blindly, blindly ya, tanpa saya berpikir gitu, saya, kerjakan semua tes itu, saya dapat delapan loh, luar biasa banget, luar biasa, inilah, di sini saya percaya, mujijat Tuhan itu, betul-betul ada, karena apa, ketika betul-betul kita bersandar ya, kita mau, sekarang saya bisa bilang, iman sebiji sesawi saja, bisa memindahkan gunung ya, saya belajar, saya bisa bicara seperti itu, karena pengalaman saya, waktu saya SMP, saya tidak membaca, tulisan apa namanya, pertanyaan, saya cuma tinggal kelowong, kelowong gitu ya, cek, 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 cek gitu aja, tapi, saya tidak dipermalukan Tuhan, saya dapat delapan, luar biasa banget, ini ah, dasyatnya Tuhannya orang Kristen itu di sini, Tuhan yang bisa diajak bicara, Tuhan yang mendengar loh, makanya, apa, dengan hasil itu, saya pulang gitu, saya bangga gitu, saya bangga, bangganya apa, bangga saya mau nyontek, saya tidak jadi, karena apa, saya dikasih remah untuk, tidak nyontek dengan lagu ya, mungkin orang dikasih remah dengan firman Tuhan, tapi saya dikasih remah, apa namanya, oleh lagu-lagu, lagu itu gitu ya, saya pulang, saya kasihkan ibu saya nih, saya sudah, apa namanya, sudah tes gitu ya, itulah, apa namanya, kebaikan Tuhan ya, jadi, menurut saya, teman-teman, saudara-saudara semua ya, yang mau, yang belum mengenal Tuhan Yesus gitu ya, saran saya gitu ya, cepat-cepatlah ya, bertobat, cepat-cepatlah itu, pindah ya, dari RT6 ke RT1, karena di RT1 itu, Tuhannya orang Kristen itu, Tuhan yang betul-betul mendengar, Tuhan yang setia, Tuhan yang bisa diajak bicara gitu ya, di dalam keadaan apapun, apa, dia itu mendengar, dan ada buat kita ya, jadi, sampai sekarang, saya sudah menjadi seorang ibu gitu ya, saya masih kadang-kadang, masih ngomong sendiri sama Tuhan, makanya saya lagi setir mobil gitu ya, saya mau belok kanan, belok kiri, nanti saya mendengarkan Tuhan gitu, oh jangan belok kanan gitu ya, saya ignore, itu terjadinya lain lagi, ya, terima kasih Pak, itu dulu dari saya, mungkin ada pertanyaan ya, karena sudah lama banget ya, waktu itu, jadi ada yang lupa gitu ya, tapi saya percaya nanti mungkin, kalau Bapak tanyakan gitu ya, saya bisa di awal kali, silahkan. Luar biasa, jadi, teman-teman, bagaimana, kita berinteraksi dengan Tuhan itu, sangat penting, sangat perlu, jadi, di dalam Tuhan Yesus itu, kita bukan hanya mempercaya buku, bukan hanya mempercaya tulisan, tapi, tulisan ini, terbukti, dan menjadi nyata di dalam hidup kita, itu baru namanya, bisa disebut ini firman Tuhan, tapi kalau ini tidak terbukti, tidak menjadi nyata, ini tidak bisa disebut firman Tuhan, bisa saja, ini cuma tulisan manusia, tapi, disuruh, dipercayai gitu loh, tapi kalau dia, ini tulisan ini, buku ini, terbukti, menjadi nyata di dalam hidup kita, maka, itu, itu adalah firman, karena firman itu hidup, kalau cuma perkataan manusia, dia tidak bisa hidup, karena perkataan manusia itu, dipenuhi dengan kelemahan, tidak ada manusia yang benar, firman Tuhan sudah berkata, kenapa tidak ada manusia yang benar, karena perjalanan hidup manusia, itu diwarnai dengan kesesatan, jadi di mana di Taman Eden itu, Iblis hadir, dan membodohi manusia, Tuhan sudah bilang, jangan makan buah itu, tapi Iblis bilang, makan saja, nah, disinilah permulaan kehidupan, manusia sudah tersesat, inilah permulaan kehidupan manusia, dibodohin sama setan, diintimidasi, seharusnya manusia percaya kepada firman, percaya kepada perkataan Tuhan, tapi, setan, datang dengan segudang tipu daya, makanya di dalam Yohanes 8, ayat 44, jelas dikatakan, bahwa Iblis itu Bapak pendusta, nah, oleh sebab itu, kita berhati-hati, jadi jangan sampai kita hanya mempercayai, huruf-huruf, jangan hanya mempercayai buku, tapi kita harus buktikan itu, bahwa itu adalah kebenaran, karena, kalau kita bilang dia Tuhan Maha Kuasa, lah, kuasanya sudah dialami belum? Kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, tapi, kita tidak pernah alami, maka itu cerita bohong, jadi, kalau, apa yang kita lihat di dalam Alkitab, dikatakan dia the mighty God, Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita harus mengalaminya, ya, sama Ibu Meta pun mengalaminya, jadi, sejak dari kecil, bagaimana Ibu Meta sudah mengalami, kuasa Tuhan, mujisa Tuhan, dan, kita juga harus, jadi jangan sampai kita menyesal, teman-teman, karena hidup ini singkat, ya, tidak bisa diulang, tahun 2021 sudah lewat, kita tidak bisa kembali ke 2021, sekarang sudah 2022, sekalipun di 2021, mungkin, Anda berkata, saya untung 5 triliun di 2021, saya ingin, tetap 2021 saja, nggak bisa, udah berlalu, oleh sebab itu, jangan sampai terlambat, karena waktu itu diputar satu kali, dan kita berjalan, ingat ada ujungnya, artinya, waktu kita akan berhenti, karena, dikatakan Tuhan, di bawah kolong langit ini, semua ada waktunya, ya, termasuk waktu Anda untuk mati itu, semakin dekat, ya, jadi, sadar-sadarlah, ya, kontrol-kontrol diri, jangan sampai kita ini terlena, sepertinya, kita, masih punya waktu seribu tahun lagi, ingat, ada satu, kompos, apa, komposisi, ya, menulis lagu, dia, dia punya lagu itu, andai ku tahu, kapan tiba ajalku, ku akan memohon, Tuhan, jangan kau ambil nyawaku, dengarkan, kenapa orang bisa menulis seperti itu, karena dia tidak siap, dia begitu ketakutan dengan kematian, jangan sampai hal seperti itu terjadi di dalam hidup kita, ya, itu menjadi satu, apa, wawasan, satu pengetahuan, bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, karena akan tiba saatnya, bahwa waktu itu akan berhenti, luar biasa, ya, Tuhan Yesus memberkati kesaksian Ibu Meta, nah, Ibu Meta, saya, mau bertanya sedikit, jadi, sejauh ini, keluarga, sudah, hampir semua, ya, ikut Tuhan Yesus, ya, puji Tuhan, ya, puji Tuhan, jadi, kalau boleh saya jelaskan begini, ya, ini, saya mungkin kelihatan muda, tapi saya sudah tua, ya, Pak, ini 40 tahun yang lalu, ya, cerita ini, soalnya, sudah lama sekali, gitu ya, kejadiannya sudah lama sekali, gitu ya, jadi, saya mencoba membuka file-file, file-file saya, ya, saya sebenarnya malu, ya, ibu saya, pertama, pertama saya menerima Tuhan Yesus, itu kan masuk, gitu ya, betul-betul saya bilang, saya mau terima Tuhan Yesus, itu, kayaknya kalau tidak salah, kelas 3 atau kelas 4 SD, saya langsung dibaptis percik, terus kemudian disaksikan oleh ibu saya, terus kemudian ibu saya menerima Tuhan Yesus juga, lewat 3 minggu, terus kakak saya, gitu ya, kakak saya, terus kakak saya lagi, terus adik, adik saya, semua, ada 2 adik saya, memang lahir, mama saya sudah Kristen, gitu ya, jadi lahir sudah Kristen, gitu ya, tapi yang belum, semua puji Tuhan, waktu saya masih SD kelas 6, selesai, semua menerima Tuhan Yesus, kecuali ayah saya, sorry, ayah saya menerima Tuhan Yesus, waktu saya umur 19 tahun, saya menginjili Bapak saya, itu sampai, saya sampai berbesmili, kata orang Jawa bilangnya, saya gak tahu berbesmili, itu apa ya, nelongso, gitu ya, gitu ya, saya masih ingat gitu ya, Bapak saya, saya lagi duduk gitu ya, waktu, apa, duduk, saya bilang sama Bapak saya, Pak, ini loh Pak, Tuhan Yesus itu baik lah, terus Bapak saya itu paling-paling, ya Tuhan Yesus baik, wish, wish, gitu ya, selalu bilang wish, wish, stop gitu ya, terus dia pergi gitu ya, terus saya kejar lagi, saya peluk dia gitu ya, saya dengan Bapak saya itu dekat sekali gitu ya, saya peluk dia, Pak, kita ngobrol bentar dong, saya bilang begitu ya, saya bilang lagi, eh Pak, kalau Bapak dipanggil Tuhan, Bapak tahu gak, apa namanya, arp melebung neraka, apa arp melebung surga gitu ya, karena saya bahasnya Jawa gitu ya, terus Bapak saya, lah ya, anggar sodakoy akeh, dia bilang kalau sodakoynya banyak gitu ya, ya naik sodakoy akeh ya melebung surga gitu, dia bilang gitu, jadi kalau sodakoynya banyak gitu ya, kalau gak banyak kan ditimbang diukur ya, dalam ajaran sebelah, jadi, saya bilang lah, kalau Bapak sodakoynya kurang gimana, ya kueh alohualam gitu ya, dia gak jawabnya kalau hualam, dia bilang begitu ya, tapi disitu saya tidak gifat gitu, saya terus kasih tahu ya ke Bapak saya gitu ya, sambil ini gitu ngobrol-ngobrol, saya ketawa, saya bilang Pak, coba, saya suka ngeledek dia Pak, kalau doa mau makan itu gimana, kalau doa begini, lambuh, dia bilang, saya dia bahkan itu gak melakukan ritual gitu ya, dia gak, gak, gak apal gitu, doa-doanya juga gak tahu, terus saya kasih tahu Pak, jadi orang Kristen tuh enak nih Pak, mau medang gitu ya, mau minum kopi, mau makan nih, doanya cuma begini aja nih Pak, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkatmu, jadikan berkat ini kekuatan buat tubuh saya, dalam nama Tuhan Yesus, amin, tuh singkat banget kan, kayak saya bilang begitu ke Bapak saya, Bapak saya mulai, hmm gitu ya, mulai dengerin gitu ya, puji Tuhan gitu ya, lewat tujuh atau empat hari gitu ya, saya ngomong, terus waktu itu saya sembilan belas tahun gitu ya, terakhir gitu waktu hujan, dia mengauh-mauh mengakui, dia mau menerima Tuhan Yesus, saya pas hujan, saya lagi tiduran di kamar saya, dia menghampiri saya, menghampiri saya, dia apa namanya, ngelus-ngelus gitu apa ya namanya, kalau bahasa Indonesia nya ya, rambut saya di ini, yang ngusap, aduh sorry, bahasa Indonesia nya saya suka lupa, tapi bahasa Jawa sama bahasa Inggris nya, saya boleh lah ya, bahasa Indonesia saya lupa, gini-gini ya, lagi hujan, kenapa kamu kok, apa, diem gitu, saya bilang saya diem, saya lagi baca alkitab, saya bilang begitu, terus, dia tanya, apa saya sudah punya pacar belum gitu ya, terus dia, saya di situ bilang, aduh saya bilang saya nggak mau punya pacar, ah saya bilang begitu, saya mau sekolah dulu, saya bilang begitu, saya mau nyelesaikan ini dulu, itu dulu, terus kerja, saya bilang begitu, terus, apa, lucunya lagi, saya di situ diizinkan Tuhan, untuk menginjili gitu ya, saya bilang, Pak, kalau saya mau, nanti, apa namanya, nikah, tapi kalau Bapak hari ini, mau menerima, Tuhan Yesus, saya bilang begitu ya, saya itu pakai key, saya begitu ya, lah, ngomongnya kayak kue bain gitu ya, ngomongnya kan gitu aja gitu ya, jadinya lucu gitu ya, kalau mau menerima Tuhan Yesus ya, saya maulah, saya bilang gitu, cariin cowok, saya bilang gitu ya, karena Bapak saya itu ngomong-ngomong, mau mencarikan jodoh buat saya gitu ya, jadi saya ketawa aja gitu ya, tapi, tapi di situ, Tuhan izinkan saya, untuk memberikan, satu, apa namanya, firman Tuhan gitu ya, kalau tidak salah di Yohanes 14, saat 6 atau berapa gitu ya, tidak ada jalan lain, selain Tuhan Yesus gitu ya, terus, Bapak saya itu di situ mengakui gitu ya, dia bilang baik katanya gitu ya, ya, ngesok aku melung gereja, dia bilang gitu, baik saya, besok saya ikut ke gereja gitu ya, akhirnya puji Tuhan sekali, hari minggu itu, Bapak saya ikut ke gereja, duduk paling belakang gitu ya, aduh, kayaknya, kayaknya dia takut banget gitu ya, duduk di situ, diem aja, kaku banget gitu, di gereja kaku banget, saya bilang, santai aja Pak, santai, saya bilang gitu, bebas aja gitu, tapi puji Tuhan, ketika saya umur 19 tahun, Bapak saya menerima Tuhan Yesus, gitu ya, lancar, semua keluarga saya menerima Tuhan Yesus, jadi keluarga besar dari Bapak saya, semua memang masih di sebelah, terus dikarenakan, begini ya, yang tidak, tidak, baiknya gitu ya, dalam, ajaran Kristen yang saya ini, saya tidak mau menyebutkan dominasi, karena nanti jadi masalah, jadi setelah di batis, di jor gitu, tahu nggak di jor, dilepaskan gitu aja, jadi nggak, iman kita nggak pertumbuh gitu loh, saya puji Tuhan, karena saya memang haus, dan rindu banget gitu ya, mengenal Tuhan, mengerti apa, firman Tuhan gitu, saya terus mencari gitu, saya baca Alkitab, saya dengerin firman Tuhan gitu ya, sedangkan kakak-kakak saya gitu ya, adik saya gitu, ada yang tiga adik saya, kembali lagi nyebrang ke sebelah Pak, karena Pak, dari merekanya mungkin kurang haus, terus tidak ada bimbingan gitu ya, kalau dari sektor lain, atau yang apa, lain dominasi kan, dibimbing ya, ada moderator, ada apa ya, kalau yang ini tidak ada gitu loh, jadi ya itulah ceritanya, akhirnya, ada kakak saya kembali, karena pernikahan, jadinya keseberang gitu loh, tapi ya, saya mendoakan, supaya apa namanya, kembali lagi gitu ya, luar biasa, kalau saya mengingat, mengingat saya mencintai Tuhan Yesus, saya pengen tahu Tuhan Yesus, itu luka saya banyak banget ya, ini mungkin Bapak lihat ya, kenapa saya selalu pakai bank, karena saya ada scar ya, lihat Pak, ada scar ya, ada scar ya, karena saya itu, waktu itu didorong gitu ya, terus ada di kaki saya juga ya Pak ya, waktu saya SD kelas 5 gitu ya, SD kelas 5, saya senang main ke lapangan, di lapangan itu ya, waktu mau kasti, tahu nggak kasti Pak? Tahu, tahu, tahu. Ya kasti, setelah kasti itu, saya sama teman-teman saya, saya itu disikap dari belakang gitu ya, disikap dari belakang gitu ya, saya itu ini loh, saya masih ada, aduh saya malu lukanya, masih ada di kaki saya gitu ya, di kaki saya ini ada itu loh, apa namanya, aduh ini saya pakai, susah diangkat, saya pakai, pakai batu itu loh Pak, saya dipukulin loh Pak, pakai batu itu sama anak-anak itu loh, pukul itu saya itu loh, dipakai batu, itu sampai teriak-teriak, itu karena apa, karena hal yang sama, karena Kristen gitu loh, karena saya Kristen gitu loh, karena saya Kristen gitu ya, jadi saya karena Kristen gitu ya, saya sampai teriak-teriak, jerit-jerit gitu, saya jerit-jerit, aduh sebentar, kalau saya bisa lihat, aduh mana ya, aduh loh, ada nih di kaki saya itu loh, saya nggak bisa dilihat ini, ada itu di kaki saya, apa namanya, bekas lukanya gitu ya, iya bekas lukanya saya ada gitu ya, saya makanya, saya jadi saya bilang, saya mau dikasih gunung, apa namanya, yang rumah indah atau uang, segede gunung pun, saya tidak akan tukarkan Tuhan Yesus, karena apa, saya mengenal Tuhan Yesus itu, dengan secara pribadi, dengan kepahitan, dengan segala-galanya ya, luka-luka saya masih ada gitu ya, ini luka saya masih ada ya, waktu saya kelas 5 SD gitu ya, teman saya tanya, eh jadi orang Kristen, sembahyangnya gimana gitu ya, berdoanya gimana gitu ya, saya ini digorok loh, setelah saya bilang, kalau orang Kristen doanya gampang, nggak usah ini itu, dimanapun kita berada, doanya cuma gini, ketika saya begini, saya di, ini dari belakang, ini masih, ini, lihat nggak Pak, ini saya digorok nih, kelihatan, kelihatan ya, yang gorok saya, puji Tuhan sudah mati, ya Mbak Amin, bukan puji Tuhan ya, maksudnya, bukan puji Tuhan ya, dia cewek lah, dia cewek lagi ya, bukan puji Tuhan mati, nggak ya, aduh ampun ya, maaf ya saudara-saudara teman-teman, puji Tuhan, saya sudah melepas pengampunan ya, saya sudah melepas pengampunan, dia sudah meninggal ya, dan saya juga sempat membantu dia gitu ya, membantu dia, apa namanya, kadang-kadang dia butuh uang gitu ya, padahal dia pernah menggorok saya loh, tapi setelah itu saya, puji Tuhan, saya bisa bantu dia ya, nggak apa-apalah, orangnya sudah meninggal, ya mungkin ada 6 bulan yang lalu ya, tapi itu ya, jadi saya bilang, saya mengenal Tuhan, bukan karena saya mimpi, oh saya dibawa kemana, saya bawa kemana, no, jadi kalau ada orang yang, apa namanya, bilang mimpi, bahwa ke ini, ke sana, ke sana, saya nggak tahu itu kebenarannya, tapi yang jelas, kalau saya, secara pribadi, saya bukan mimpi, saya kelas 2 SD, saya mencari Tuhan, saya senang, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu betul-betul ajaib ya, karena, dia itu betul-betul ada, dia bisa diajak bicara gitu ya, yang pertama kali mujijat itu terjadi, itu waktu saya kelas 1 SMP ya, mau kelas 2 gitu ya, maksudnya, ya itu waktu saya mau mengalami pelecehan, kalau seandainya Tuhan itu ya, apa namanya, tidak menolong saya, itu pun bisa terjadi ya, walaupun ya, ya sudah amat luka gitu ya, saudara-saudara saya nggak bisa melihatkan ya, luka saya ya, di payudara saya itu ya, waktu saya itu, didorong oleh imam itu ya, imam masjid itu ya, yang mau melakukan pelecehan itu ya, saya jadi dorong, jadi makanya ada luka, terus ini ya, di sini itu sobek gitu ya, terus di perut saya ada, ada apa namanya juga, sobek gitu ya, itu makanya, saya nggak mau ya, karena ini di Youtube ya, nanti buka-buka, nanti dikira porno ya, jadi itu luka saya, setiap kali saya bercermin, saya bukan melihat luka saya, saya melihat kasih Tuhan, setiap kali saya bercermin, saya melihat kasih Tuhan, Tuhan, kau izinkan ini terjadi, tapi apa, saya dikasih apa, dikasih pintu, untuk menuju sorga, itu, saya sakitnya begitu, nggak apa-apa deh, gue luka, gue di ini ya, yang paling parah itu ini loh Pak, yang di kaki itu loh Pak, itu cowok-cowok loh, pakai batu itu loh Pak, di lapangan loh, kan lapangan jauh ya, dari tempat, apa namanya, rumah gitu ya, jadi teriak-teriak gitu ya, saya teriak-teriak gitu ya, saya masih ingat gitu, pulang saya berdarah gitu ya, ibu saya sampai nangis gitu, aduh kenapa gitu ya, kenapa gitu, saya bilang, saya bilang, saya waktu itu sudah mulai menceritakan ya, karena ibu saya sudah Kristen juga waktu itu, jadi saya bilang ya, tadi bong Kristen nangel temen ya, saya bilang begitu ya, dalam bahasa jauh jadi orang Kristen, tuh angel ya, susah ya, kok mengalami seperti ini, saya bilang begitu ya, tapi puji Tuhan, kok saya nggak mundur gitu ya, kalau mungkin sekarang gitu ya, kayaknya orang digituin, kayaknya mundur gitu ya Pak Basur ya, ya enggak, saya itu plus 2 HD loh, I was just a little girl, I was only a little girl loh, itu yang apa namanya, luar biasanya gitu ya, Tuhan kasih saya iman yang sungguh kuat gitu ya, sungguh dasyat banget gitu ya, wow, saya flashback gitu, memori saya, saya bilang, wow, kok bisa ya gitu ya, saya sampai berdarah-darah sampai ini, tapi saya nggak mau meninggalkan Tuhan Yesus gitu ya, walaupun, ya itu, tapi, ya puji Tuhan sekali gitu ya, sampai detik ini, saya tetap kuat, saya tetap mencari Tuhan Yesus, dan saya tidak akan menggantikannya dengan, ilah Allah lain, nggak mau, itulah, puji Tuhannya di sini, amin, karena, Ibu Meta, dipilih oleh Tuhan, jadi, amin, kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita itu punya kekuatan ekstra, haleluya, karena bukan kekuatan kita yang, istilahnya, yang memberdayakan kita, tapi ada kekuatan, jadi kenapa kita tidak mundur, karena disitulah menunjukkan, bahwa Tuhan Yesus itu maha segalanya, amin, karena kekuatannya itu ada di dalam kita, sehingga dalam keadaan yang tidak enak pun, kita dianiaya, kita disakiti, bahkan sampai mengalami sakit, secara fisik, secara mungkin pelecehan, seperti yang dialami oleh Ibu, tapi kita tidak akan mundur, karena apa? Karena di dalam kita itu ada kekuatan ilahi, itulah yang membedakan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bukan hanya pribadi manusia, tapi dia pribadi ilahi, jadi kekuatannya itu masuk di dalam kita, itulah yang tidak dimengerti oleh banyak orang, dan orang selalu mengkategorikan, atau melabelisasi, bahwa Tuhan itu, Tuhan Yesus itu manusia, ini kebodohan, karena ketidaktahuan, dan karena kesesatan yang dimunculkan oleh setan, di dalam pikiran mereka, kita melihat sampai saat ini, Tuhan Yesus, menyatakan diri kepada banyak orang, Ibu Meta juga mengalaminya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang hidup, yang bisa diajak komunikasi, bisa diajak berinteraksi, dan dia menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan kuasanya, dan yang luar biasa lagi, di dalam kita itu ada roh pengampunan, tadi Ibu Meta sudah mengatakan bahwa, dia mengampuni orang yang mau melakukan pelecehan seks, padahal orang yang mau melakukan itu, termasuk orang yang terhormat, di dalam kehidupannya, karena dia bukan orang-orang yang, istilahnya orang yang hidup di dalam, di dalam kenakalan-kenakalan, tapi yang luar biasanya, pengampunan itu bisa dilepaskan, pengampunan bisa dilepaskan loh, tapi kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, waduh ini bisa selesai, tapi itu luar biasa, Tuhan Yesus dasyat, kita itulah sukacita, itulah kekuatan, dan itulah kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, Nah, selama Ibu mengikut Tuhan, dan Papa, semua, Mama juga sudah ikut, apa di dalam kehidupan berinteraksi dengan teman-teman, apakah ada juga mereka yang mengikuti jejak Ibu Meta? Yang tiga tadi itu bagaimana tadi, yang sisa tiga itu? Ya, puji Tuhan mereka menerima Tuhan Yesus juga ya, menerima Tuhan Yesus, terus pokoknya begini ya, ini boleh dijadikan sebuah kesaksian secara pribadi, dan boleh di double check ulang ya, jadi ketika saya menerima Tuhan Yesus gitu ya, itu waktu itu bangku gereja ya, bangku gereja itu isinya cuma dua keluarga, sedangkan kursinya itu kursi panjang gitu ya, kursi panjang itu ada 12 kursi di gereja itu, itu diizinkan Tuhan full, itu revival betul-betul terjadi ya, dari kampung-kampung semuanya gitu ya, saya ikut melayani loh Pak, boleh di cek ya, double check gitu ya, saya itu kelas 5 SD Pak, saya sudah ikut melayani loh Pak, saya ikut pelayanan penginjilan gitu ya, walaupun kadang-kadang saya, waktu itu kan kendaraan masih syukar sekali juga ya, tapi saya ikut, ikut Bapak, apa namanya majelis itu ya, melayani ke sana, melayani ke sini gitu ya, kadang-kadang habis pulang sekolah gitu ya, saya sudah langsung saya datang ke tempatnya Bapak Majelis itu, karena saya memang betul-betul rindu banget gitu ya, akhirnya saya emang aktif gitu ya, ikutan untuk melayani, gereja itu full, jadi full banget gitu ya, tadinya yang waktu saya mulai nonton itu, nggak sebegitu banyak, saya nggak menyembongkan diri saya, itu mungkin ya berkat Tuhan ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi, gereja itu full Pak, kadang-kadang orangnya sampai berdiri, duduk di lantai Pak, full, luar biasa, itu ya, jadi full gitu ya, saya masih ingat gitu ya, ketika saya itu, apa, ikutan melayani itu yang, apa, yang mengedarkan kontong persembahan gitu loh Pak, saya itu masih kelas 5 SD itu ya, saya suka cita banget gitu, saya suka cita ya, saya sebenarnya kalau mau nangis ya, saya nangis-nangisnya karena apa, nangis karena Tuhan baik banget sama saya gitu loh, Tuhan luar biasa ya, saya membela saya dimanapun saya berada, walaupun kalau saya boleh komplain gitu ya, waktu itu saya komplain, Tuhan kenapa kau izinkan ini terjadi, saya sekarang cat-cat gitu ya, saya, saya, kaki saya, kalau saya pakai, apa namanya, rok saya harus pakai stocking, karena itu lukanya besar gitu ya, saya malu gitu ya, kadang-kadang saya kalau ingat-ingat, ingat-ingat, semua itu saya sedih gitu ya, saya sedih apa yang, bukan sedih apa-apa, sedih apa yang orang-orang atau anak-anak masih kecil kok, mau bisa ya melakukan seperti itu gitu loh, saya ingatnya kalau sedihnya saya tuh, bukan karena apa-apa, saya sedih kok tiga ya gitu ya, kok tiga gitu loh, jadi, sampai sekarang kadang-kadang saya, apa namanya, kalau lihat orang-orang itu masih, masih takut gitu ya, jujur ya, kadang-kadang saya, nemeni anak-anak saya renang, saya masih ada trauma gitu ya, walaupun sudah lampau ya, anak saya bilang, mommy, what happened, mommy, can you go swim, mommy, let's go to swim, saya takut gitu, karena itu saya ingat gitu ya, kalau waktu saya ditenggelamkan gitu ya, waktu saya ditenggelamkan gitu kan, waktu saya ditenggelamkan harusnya itu saya sudah mati gitu ya, karena saya itu, saya itu ditarik kaki saya gitu ya, ditarik kaki saya terus, saya sudah minum air banyak gitu ya, terus berulang-ulang, sedangkan ya banyak yang lihat gitu, tapi kok gak ada yang mau nolongin gitu loh, itu, itu, maaf saya, saya ingat itu, saya kadang-kadang saya sedih gitu ya, saya bersyukur, walaupun itu diizinkan Tuhan terjadi itu, tapi memupuk iman saya gitu Pak, saya menjadi lebih kuat lagi gitu ya, dan saya itu gak menyerah gitu loh, gak menyerah, jadi setiap kali ada renang, ada renang, saya boleh ya, saya boleh bilang, saya gak mau ikut gitu kan, tapi saya enggak, saya gak menolak gitu, karena itu, apa namanya, ini ya, jadi saya tetap aja gitu ya, selama itu saya mengalami, apa namanya, bulian seperti itu ya, ibu saya sering marah gitu ya, marahnya karena, andruk saya itu hilang, dibeliin baru hilang, dibeliin baru hilang, kenapa sih gitu, dan saya itu gak berani ngomong, waktu itu ibu saya kan belum Kristen ya, saya takut kalau saya ngomong, nanti saya jadi gak bisa lihat orang ke gereja lagi gitu ya, saya ada sukat cita kalau saya ke gereja gitu lah, saya itu ngalami, apa namanya, mengenal Tuhan Yesus itu bukan dari mimpi-mimpi, kayak orang gila, enggak, saya betul-betul, betul-betul melihat Tuhan Yesus, saya mengenal Tuhan Yesus itu secara pribadi ya, saya lihat, saya rindu gitu ya, jadi, selama saya dari kelas 5 ISD sampai kelas 6 ISD itu, saya sering banget gitu, hampir sebulan sekali saya ditenggelamkan, saya minum air, kadang-kadang saya sudah sampai gak bernafas gitu ya, sudah, pokoknya sudah kayak game over gitu ya, tapi Tuhan injinkan saya hidup lagi gitu ya, saya masih ada hari ini gitu ya, itu karena kebaikan Tuhan luar biasa banget gitu ya, amin, jadi saya mungkin bisa berbagi sedikit sama Ibu Meta, supaya Ibu bisa mengerti kenapa Ibu mengalami hal-hal seperti itu, ya, karena ada beberapa hal yang spesial, yang Tuhan nyatakan di dalam Ibu Meta, yang pertama, bahwa Iblis tahu, bahwa dari kecil, terang Tuhan itu bercahaya di dalam Ibu, itu bersinar, dan itu tidak bisa, tidak bisa ditutupi, dan makanya, seorang Meta kecil, itu menjadi targetnya setan untuk harus segera dihabisi, harus segera dilenyapkan, sama dengan Tuhan Yesus, waktu dia mau lahir saja dia ditolak, tidak boleh, karena terang itu sudah bercahaya sejak di dalam kandungan, Tuhan Yesus bilang, kita ini dipilih sebelum dunia dijadikan, bahkan di dalam kandungan pun, Tuhan sudah menyatakan bahwa ada terang yang luar biasa gitu, jadi terang yang bercahaya luar biasa itu, yang tidak dimengerti oleh manusia, karena manusia hidup di dalam kebodohan, mereka hidup di dalam kesesatan, dan mereka menjadi alatnya setan, karena ada terang Tuhan, makanya setan itu marah sekali sama Ibu, jadi dari kecil, Ibu itu sudah targetnya setan untuk harus segera, ini seorang Meta ini harus segera selesai, harus segera finish, harus segera mati, karena kalau terang itu bercahaya, itu akan bisa menyelamatkan banyak orang, seperti yang Ibu ceritakan tadi, kenapa di gereja itu terjadi revival, dari hanya dua keluarga, karena itu kuasa bekerja Bu, kuasa Tuhan itu bekerja di dalam Ibu, dan itulah hal yang seharusnya Ibu boleh berbangga, karena Tuhan memilih Ibu, dan kuasanya dinyatakan, jadi sejak dari kecil, kenapa saya melihat Ibu punya hidup, hampir sama dengan saya, saya sejak dari kecil sangat terancam Bu hidupnya, beberapa kali saya hampir mati, tapi Tuhan selalu meluputkan, karena memang setan, sejak dari kecil setan itu sudah tahu, dia sudah bisa lihat, yang mana ada terang Tuhan, yang mana dipilih Tuhan, itu setan sudah tahu betul, makanya itu akan menjadi targetnya setan, jadi saya berharap dengan apa yang saya bisa sampaikan kepada Ibu, itu jadi satu lompatan untuk Ibu, lebih lagi di dalam Tuhan, karena Tuhan memilih Ibu, itu sudah dari, sejak dari kecil Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam Ibu, makanya Ibu itu excited, penuh kegairahan yang luar biasa, sepertinya kayaknya tidak sabar menunggu hari Minggu, betul Pak, betul itu, itu ada roh Tuhan Bu, ada roh Tuhan yang bekerja di dalam Ibu, itu tidak bisa dibanta, tidak mungkin seorang meta kecil, yang punya gairah yang begitu kuat, untuk datang ibadah, untuk ikut-ikut sekolah Minggu, itu karena roh Tuhan bekerja, kalau mereka memperlakukan itu, itu karena mereka tidak mengerti Ibu, sama dengan bagaimana bangsa Israel, dan ditulis di dalam firman Tuhan, manusia ditolong oleh Tuhan, ditembuhkan, diberi makan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang susah dihiburkan, tapi apa yang mereka balas kepada Tuhan? Mereka terus tidak senang kepada Tuhan, mereka berteriak-teriak, salibkan dia! Inilah Iblis yang bekerja di dalam manusia, jadi kalau Ibu dibenci oleh orang-orang, Ibu justru harus bersuka cita, karena itu menunjukkan bahwa Ibu tidak hidup sendiri, Tuhan Yesus itu sangat nyata di dalam Ibu. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyatakan diri di dalam hidup kita, jadi bersuka cita lah, karena apa? Karena Tuhan itu dari kecil Ibu sudah, Tuhan sudah ada di dalam Ibu. Seperti Paulus bilang, di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Jadi itulah yang membuat kenapa Paulus dari tempat ke tempat yang lain, dia mau dipenjara, dia ditangkap, dan dia mau dibunuh. Bahkan dia berkata, tiap hari aku berada dalam bahaya maut. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam tubuhnya, ada Tuhan di dalam hidupnya. Sama. Kenapa Ibu dari kecil sudah begitu terancam? Saya secara manusia, saya ikut gemas, ikut prihatin, tapi di dalam roh saya, saya sangat bersuka cita. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata, dan dia mempunyai bahwa orang-orang pilihannya, dia ada di dalam kita. Begitu, Bu. Jadi sampai saat ini, begitu banyak orang juga yang tidak senang sama saya, bahkan bukan hanya dari non-Kristen, dari yang karisien. Karisien juga banyak yang tidak senang, bahkan terlalu banyak yang membuli. Kenapa? Karena ada terang Tuhan yang luar biasa. Dan saya tidak perlu balas mereka. Itulah membuktikan bahwa orang-orang yang dikuasai setan, mereka akan terus menyerang kita. Dan kita tidak perlu membalas, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Immanuel. Dia menyertai kita. Dia setia. Jadi bersuka cita lah karena ibu dipilih, dan jangan sampai itu gagal, karena pilihan Tuhan begitu kuat dalam ibu. Kenapa ibu masih setia, sekalipun ibu dipukul di ini, sampai dilukai. Kenapa ibu masih setia? Karena itu kekuatan Tuhan, Bu. Itu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan saya percaya, sampai saat ini ibu ada di Amerika, itu karena penyertaan Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan memakai ibu, saya melihat luar biasa, ibu punya semangat di dalam pelayanan. Dan saya percaya, kita berjumpa di dalam Tuhan, itu bukan kebetulan. Tuhan punya satu rencana yang luar biasa buat kita, karena Tuhan ingin membangkitkan gerejanya. Amin. Seperti itu, Bu. Amin. Ya. Nah, sekarang mungkin ibu bisa ceritakan kepada kita, teman-teman yang selain dari keluarga, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lewat mereka melihat hidup ibu, atau mereka mendengar perkataan atau kesaksian ibu. Apakah ada yang ingin ibu bagikan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini? Silakan, Bu. Ya. Pertama, saya ingin menggarisbawahi ya, menggarisbawahi tetesan air mata saya, itu tetesan air mata sebagai sukacita, karena saya salah satu orang yang diselamatkan Tuhan Yesus ya. Amen. Walaupun saya harus melewati banyak rintangan gitu ya, dari mulai saya kecil, saya tidak ada kepahitan. Saya melepas pengampunan, jadi saya tidak ada kepahitan. Saya bersyukur, saya tetes air mata, saya tetes air mata sukacita, karena saya sudah menerima Tuhan Yesus, saya sudah diberi, saya tahu kalau suatu saat saya dipanggil Tuhan, saya sudah punya kunci, yaitu kunci yang dijanjikannya, yaitu kunci surgawi. Dan saya tahu, hanya Tuhan Yesuslah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang mampu mendebus dosa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Makanya saya, saya pun, di channel gitu ya, saya terus mengubarkan, saya terus memberitakan Injil, karena saya tahu, kabar baik itu, kabar sukacita itu, saya tidak akan, apa namanya, pegang saya sendiri, saya mau bagikan kepada semua teman, kepada saudara-saudara saya, sampai saya dipanggil Tuhan. Saya akan terus, mengubarkan kebaikan Tuhan Yesus, kabar berita sukacita itu ya. Jadi, bagi teman-teman, yang belum mengenal Tuhan Yesus, cepat-cepatlah mengenal Tuhan Yesus, mencari jalan Tuhan Yesus, dan kalau yang sudah, keluar dari Tuhan Yesus, cepatlah balik, karena apa, kalian akan kehilangan kunci keselamatan. Ya, jadi teman-teman, ini pesan yang sangat penting, bahkan saya ingin mengkatakan, lebih penting daripada Anda dapatkan uang triliunan, karena uang triliunan, urusannya hanya sementara. Kalau nafas sudah putus di dalam hidungmu, sudah tidak dibutuhkan itu uang. Bahkan uang itu akan jadi milik orang lain. Jadi cepat-cepat sadar ya, teman-teman, Anda yang sudah meninggalkan Tuhan, jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus itu, tidak bisa terkatakan kebaikannya. Oleh sebab itu, jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus menunggu setiap kita. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Karena berulang-ulang dikatakan, kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Amin. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, di bawah kolong langit ini, coba cek dulu teman-teman, Anda tinggal di bawah kolong langit, atau di atas langit Anda tinggal. Kalau selama Anda tinggal di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, kecuali nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Perkataan ini tegas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu perkataan Tuhan Yesus. Karena kalau tidak ada kebenaran, tidak mungkin manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu terlalu kudus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kecuali melalui aku. Mohon maaf nih teman-teman. Permisi tanya dulu, apakah engkau termasuk golongan orang? Nah, kalau mungkin Anda berkata, ya saya golongan orang. Nah, dengarkan firman Tuhan. Di bawah kolong langit ini, atau Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak, kecuali melalui aku. Jangan sampai terlambat. Carilah kebenaran itu. Karena di dalam dunia ini, kebenaran itu selalu diselewengkan. Siapa yang menyelewengkan kebenaran? Itulah Iblis. Dia menyesatkan. Dia menipu manusia. Jangan sampai manusia ketemu Tuhan. Jangan sampai manusia diselamatkan. Karena Iblis itu sangat jahat. Iblis itu sangat jahat. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi, Anda boleh renungkan, teman-teman, bermiliat-miliat manusia sudah masuk di dalam kuburan, masuk di dalam alam maut. Itu karena siapa? Amin, Pak. Karena Iblislah. Si keji, pembina sakeji itu. Si jahat itu. yang tidak menginginkan kehidupan manusia. Tapi Tuhan datang untuk membebaskan kita dari tangan Iblis. Kalau Anda melihat apotik, begitu banyak di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, di kota kita. Mungkin, kalau Anda tidak merenungkan kebenaran, Anda tidak mengerti. Tapi saya mau beritahu itu. Kenapa? Banyak apotik. Karena Iblis punya kejahatan. Dia memasukkan virus kuman, penyakit di dalam tubuh manusia. Supaya apa? Supaya manusia mati semua. Tuhan itu pencipta kehidupan. Tuhan itu pencipta kehidupan. Dia tidak mungkin membunuh manusia. Saya kasih contoh saja. Kalau Anda punya pabrik, punya pabrik handphone, Anda menciptakan handphone, Tidak mungkin Anda seorang yang menciptakan handphone, begitu handphone jadi, ambil martil, Anda pukul, hancurkan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, teman. Kalau sudah jadi handphonenya, maka itu dirawat dan dipelihara dengan baik. Begitu juga Tuhan. Dia pencipta kehidupan. Masa dia sudah menjadikan kehidupan, terus kemudian dia hancurkan. Jadi bukan Tuhan yang membunuh manusia, tapi setan. Sorry ya teman-teman ya, karena saya kadang-kadang mau beritahu kepada manusia-manusia, kadang-kadang terlalu susah masuk di dalam pikiran manusia. Karena penyesatan dari setan itu sudah terlalu kuat, masuk di dalam hidup manusia. Setanlah yang membunuh manusia. makanya ada apotik di mana-mana. Ya. Itulah kejahatan setan. Jadi, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Dan, saya berdoa supaya kasih karunia Tuhan bisa menyertai, bisa turun di dalam hidupmu. Jangan berlambat-lambatan. Ini waktu yang sangat darurat buat kita semua. Ini sekarang semakin tertekan hidup manusia. Virus corona tidak selesai-selesai. Dari 2019, seluruh negara lululantang. perekonomian kacau balau. Persekolahan juga jadi tidak beraturan. Bekerja pun jadi serbak tidak menentu. WFA. Work from home. Artinya apa? Kan ada virus. Kita diancam dengan virus. Siapa yang menciptakan virus? Yaitu setan. Setan ini sangat jahat. Saya beritahu. Karena apa? Karena saya punya Tuhan Yesus. Dialah yang memberitahu kepada saya. Makanya tadi Ibu Meta bilang, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang bisa diajak komunikasi. Jadi, berhati-hatilah. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai virus kanker, atau virus corona, atau virus yang lebih mematikan lagi akan muncul. Jangan sampai dia masuk duluan di dalam paru-parungu. Terus kemudian Anda mati tanpa Tuhan Yesus. Artinya Anda diterkam setan. Bu Meta, terima kasih banyak buat kesaksian yang luar biasa. Dan mungkin singkat saja. Pak, sebelum saya tutup, atau sebelum Bapak tutup, boleh saya jawab itu, atau mengoment yang di live chat? Boleh, boleh. Silahkan. Satu saja. Saya lihat ini di live chat. Ini kesaksian saya ini dibayar ya. Dibayar katanya. Dibayar mahal ya. Waduh. Ini saudara-saudara teman-teman ya, yang ada di live chat, yang mendengarkan siaran ini, yang melihat siaran ini. Nama saya Meta. Saya tinggal di USA. Saya tidak dibayar. Saya tidak menerima apapun. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena saya ingin saudara-saudara teman-teman yang mendengarkan siaran ini diselamatkan. Dan boleh Anda tahu, saya salah satu grup atau orang yang masuk dalam satu organisasi yang selalu berdiakonia ya. Bukan saya sombong ini ya. Jadi saya tidak menerima uang. Saya tidak menerima indomie. Tapi justru saya yang selalu berbagi ke Indonesia ya. Kalau Anda ingin tahu, ikuti saja channel Gerbang Kasi ya. Jadi kita banyak sekali berdiakonia untuk menolong orang ibu janda yang miskin, sekolahan-sekolahan yang butuh bantuan ya. Jadi saya tidak menerima bayaran ya. Apapun yang dilakukan buat Tuhan itu tidak ada yang dibayar. Jadi maaf ya, saya tidak dibayar. Justru saya memberkati ya. Itu yang perlu kalian tahu ya. Kita orang Kristen itu enggak seperti itu. Itu saja Pak. Terima kasih. Iya, Bu. Memang tuduhan-tuduhan seperti itu istilahnya sudah memang irama. irama daripada kebenaran yang muncul ke permukaan dan bagaimana setan berusaha menyanggah kebenaran itu. Dan setan ini tidak pernah jemuh-jemuh. Dia terus memasukkan pikiran-pikiran setan, pikiran-pikiran kejahatan itu dia masukin di dalam manusia-manusia supaya jangan percaya kebenaran ya. Anda boleh tidak percaya, tidak masalah. Kami juga tidak rugi apa-apa. Ya, dan Tuhan juga tidak rugi apa-apa. Tuhan Yesus hanya punya belas kasihan mengasihi jiwamu. Ya, kami juga berbagi di sini menceritakan kesaksian ini. Kami tidak punya kepentingan apa-apa. Kami tidak untung apa-apa dari Anda. Kami tayang begini, kami capek, kami buang tenaga, kami buang waktu. Ya, kami juga buang biaya. Kami tidak dapat apa-apa dari kamu yang menjustifikasi atau menilai di dalam kebodohanmu. Ya, kami tidak dapat apa-apa, teman-teman. Kami hanya ingin supaya kasih Tuhan itu bisa tersampaikan kepada banyak orang. Kalau Anda mau percaya, silakan. Tidak percaya pun tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, terima kasih Anda sudah dengar kesaksian ini. Berarti Anda juga sebetulnya tertarik. Ya, nanti tunggu waktunya Tuhan lah. Ya, munggu waktunya. Tuhan Yesus itu maha kuasa karena orang seperti sekelas Paulus pun, dia pernah banyak membunuh orang Kristen. Tapi Tuhan Yesus mengasihi dia. Oke, Bu Meta, mungkin bagian terakhir Ibu mungkin bisa memberikan sedikit pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan. Ya, kira-kira pesan apa yang Ibu mau bagikan kepada mereka supaya mereka paling tidak mereka dengar siapa Tuhan Yesus itu. Silakan Ibu. Baik. Ya, teman-teman, saudara-saudaraku semua ya, dimanapun kalian berada, dengan kerendahan hati ya, saya ini menyaksikan kebaikan Tuhan ya, saya tidak overacting atau apa ya, yang mengatakan saya bersaksi dengan apa, beroveracting. Saya tidak overacting. Saya ceritakan kejadian saya ya, kejadian yang terjadi dalam diri saya. Saya juga apa, hanya ingin berpesan sebelum ini, acara ini ditutup. Sekarang sudah jaman sosmed ya. Kalian ya, anak-anak milenial ya, sudah bisa, sudah tahu ada apa namanya, HP ya, ada internet ya, download lah, download app ya, download Al-Qidab. Kamu boleh baca ya. Di sini ada, ada bisa melihat ya, kalau beli Al-Qidab kan mungkin masih malu, atau mungkin, aduh gimana ya, carilah dahulu itu, apa namanya, di app ada Al-Qidab ya, download Al-Qidab, bisa baca di situ ya. Saya ada kesaksian Pak, saya ada dua orang teman saya di Kuala Lumpur, yang saya layani lewat YouTube, beliau ini membacanya, mengenal Tuhan Yesus itu lewat, apa namanya, Al-Qidab, baca sendiri setiap hari ya. Jadi, itu salah satu kelebihan zaman sekarang ya, sosial media ya, ada internet. Jadi, silakan download Al-Qidab, baca, kemudian, saya percaya, bisa dibandingkan di mana Allah yang benar, di mana kebenaran itu ada, dan boleh ya, buku kalian dibandingkan dengan Injil ya, jadi di situ ada kebenaran. Jadi, saya percaya, kalau yang sudah menyaksikan ini, silakan di-share, supaya banyak jiwa yang diselamatkan juga. Jangan takut, karena apa, Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu dahsyat, Allahnya orang Kristen itu Allah yang hidup loh, jangan main-main. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu Meta, tetap semangat, luar biasa sekali. Saya sebagai hamba Tuhan sangat diberkati dengan apa yang Ibu saksikan, karena saya melihat bagaimana Ibu ditekan sejak dari kecil, bahkan Ibu coba mereka mau matikan, tapi saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu pribadi yang setia, Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya. Jadi bagaimana Ibu terus bergulir hari-hari yang Ibu lalui dengan tidak ada dendam, tidak ada kebencian, bahkan Ibu bisa melepaskan pengampunan, dan saya melihat bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam Ibu. Amin Pak. Itu sangat memberkati saya Bu. Amin Pak. Dan Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang membuktikan bahwa Dia Immanuel. Amin. Dia menyertai kita, dan Dia bukan Tuhan huruf-huruf yang ditulis di dalam buku ini. Bukan. Amin. Tapi Dia adalah firman yang dibukukan, oleh sebab itu kalau kita baca firman itu, firman itu hidup, karena Dia Allah yang hidup. Amin Pak. Oleh sebab itu Dia Allah yang hidup, maka firmannya itu hidup di dalam kita. Amin. Dan itulah perkataan Tuhan, karena perkataan Tuhan itu yang adalah yang maha kuasa. Apapun yang Dia katakan, tidak pergi dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan tugasnya. Nah, luar biasa sekali. Tetap semangat Ibu, karena ingat waktu kita juga sangat singkat. Kita tidak punya banyak waktu untuk memberitakan Injil, dengan dunia yang begitu canggih di dalam IT, internet, yang berkembang secara luar biasa, bahkan kelihatannya kalah kecepatan manusia. Tapi di sini, faatkan supaya sebanyak mungkin orang bisa dengarkan Injil. Teman-teman juga yang sudah bergabung di dalam link ini, kami sampaikan terima kasih. Doa kami buat Anda semua. Kiranya kasih karunia Tuhan bisa turun di dalam hidup semua teman-teman, dan kita semua yang penting bisa pulang ke surga. Ingat, teman-teman, hanya Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang benar, yang bisa bawa kita ke surga. Kalau Tuhan tidak benar, tidak mungkin bisa bawa kita ke surga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Meta, Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.